Zichen melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua berpakaian karung sedang menatapnya. Pelayan Zhang. Zichen mengenali lelaki tua itu. Dia adalah pengurus di sini. Nama keluarganya adalah Zhang dan dia sangat santai. Meskipun kedudukannya tidak setinggi murid dalam, kedudukannya lebih tinggi daripada murid luar. Beberapa murid yang pergi akan datang ke sini untuk mengumpulkan beberapa barang. Lelaki tua itu segera berjalan mendekat dan berbisik kepada Zichen, kemana saja kau selama ini. Kau benar-benar menghilang selama beberapa bulan. Aku pergi berlatih selama beberapa waktu. Aku tidak membawa pulang barang-barang ini. Zichen mengeluarkan banyak kulit binatang dari tas di punggungnya. Kamu harus berhati-hati. Akhir-akhir ini, Wang Meng mencari kamu dan Zhao Ken. Oh benar, kamu sudah kembali. Mengapa Zhao Ken tidak kembali? Pelayan Zhang mengambil kulit binatang itu dan berbisik. Meskipun dia tidak terlalu berbakat dan sudah tua, kepala pelayan Zhang sangat baik hati. Kata-katanya penuh dengan perhatian. Zichen tersenyum tipis dan berkata, Zhao Ken sudah mati. Ia mengucapkannya dengan santai, seolah-olah orang yang meninggal itu adalah seekor kucing atau anjing, dan bukan saudara baiknya. Pelayan Zhang sudah tua dan cerdik. Dia melirik Zichen dan menepuk pundaknya. Zichen yang selalu bersikap baik, ternyata begitu tenang saat membicarakan kematian saudaranya. Pelayan Zhang jelas melihat sesuatu. Kamu harus berhati-hati. Kurasa mereka tidak datang ke sini dengan niat baik. Pelayan Zhang berkata demikian dan pergi sambil membawa tas Zichen. Pada saat ini, dua pemuda masuk dari luar. Ketika salah satu dari mereka melihat Zichen, dia berkata dengan nada aneh. Oh, bukankah ini Zichen? Aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Kamu masih hidup. Ada apa? Zichen berbalik dan menatap mereka berdua dengan tenang. Huff, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Kami tidak berasal dari dunia yang sama denganmu. Kakak Meng lah yang mencarimu. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang kau miliki hingga membuat kakak Meng begitu khawatir padamu. Pemuda lainnya mengerutkan bibirnya. Dari dua orang di depannya, yang lebih tinggi bernama Fujiye, dan yang lebih pendek bernama Chiming. Seperti yang mereka berdua katakan, mereka tidak pernah berhubungan dengan Zichen sebelumnya. Ini karena mereka semua mengikuti Wang Meng, dan Wang Meng adalah adik laki-laki Wang Xiong. Mereka tidak pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka saling berhubungan, jelas bahwa itu karena ginseng salju berusia 500 tahun. Ayo pergi. Melihat Zichen tidak bergerak, suara Fujiye menjadi lebih tajam. Kita mau kemana? Zichen menatap Fujiye. Tentu saja aku mencari saudara Meng. Fujiye berkata dengan tidak sabar, aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang kau miliki. Anjing macam apa yang kau injak sampai-sampai membuat saudara Meng mencarimu dengan namamu. Aku tidak tahu di mana aku menginjak tumpukan kotoran anjing, tetapi aku tahu bahwa kotoran anjing yang kalian berdua injak pasti berasal dari pintu depan Wang Meng. Selain itu, baunya sama seperti mulut kalian. Zichen melirik mereka berdua dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan mereka berdua dan pergi. Tahan di situ. Setelah diejek oleh Zichen, mereka berdua berubah menjadi sangat buruk rupa. Tubuh Fujiye melintas dan menghalangi di depan Zichen. Pada saat yang sama, Chiming juga mengikuti dari belakang. Energi sejati terpancar dari tubuhnya saat dia menatap dingin ke arah Zichen. Energi sejati tingkat 5. Zichen menatap mereka berdua dan matanya sedikit menyipit. Benar sekali, energi sejati tingkat 5. Kau pasti akan memasuki sekte dalam. Nak, aku yakin kau tahu perbedaan antara sekte dalam dan sekte luar. Jika kau menyinggung kami, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Fujiye mencibir dengan ekspresi sombong di wajahnya. Semakin banyak orang yang datang, mereka tentu saja memperhatikan pemandangan ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Fujiye, mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Zichen ini benar-benar menyinggung kakak senior Fujiye. Dia benar-benar mencari kematian. Benar sekali, kakak senior Fujiye dan kakak senior Chiming keduanya akan menjadi murid sekte dalam. Beberapa orang bahkan mengejek Zichen dari jauh untuk menjilat Fujiye dan Chiming. Haha, Zichen, aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf. Setelah itu, ikuti kami untuk menemukan saudara Meng dengan patuh. Mendengar suara-suara di sekitarnya, Chiming tertawa lebih keras. Ekspresinya sangat arogan. Bagi seorang murid sekte luar, memasuki sekte dalam adalah keinginan terbesar mereka. Menjadi murid sekte dalam juga merupakan posisi yang tinggi dan berkuasa. Banyak orang yang datang untuk ikut bersenang-senang merasa kasihan di mata mereka. Menyinggung Fujiye dan Chiming sama saja dengan menyinggung Wang Meng. Menyinggung Wang Meng sama saja dengan menyinggung Wang Siong. Jalan Zichen hampir terputus. Bahkan jika dia memasuki sekte dalam, itu tidak akan mudah. Benar sekali, berlututlah dan minta maaf. Setelah itu, beritahu semua orang siapa yang benar-benar bajingan. Fujiye mencibir. Bodoh. Zichen tidak peduli dengan mereka berdua. Dia memandang mereka seolah-olah mereka adalah orang bodoh dan berkata dengan nada meremehkan, berlutut dan minta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Sampah. Kerumunan orang di sekitarnya tercengang. Dalam situasi seperti itu, Zichen punya banyak pilihan. Dia bisa meminta maaf, bersikap tegas, atau tetap diam. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zichen akan membalas dengan kata-kata yang begitu kejam. Terlebih lagi, dia membalas dengan sangat tuntas. Dia langsung mengatakan bahwa keduanya tidak berharga. Anda. Reaksi Zichen tentu saja di luar dugaan mereka. Pada saat ini, kesombongan di wajah mereka menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Kemarahan yang ekstrim dan niat membunuh. Aura energi sejati level 5 terkunci pada Zichen. Jelas bahwa mereka akan menyerang. Kenapa? Apa kau masih ingin menyerangku? Aku akan memberimu keberanian. Mari kita lihat apakah kau berani. Kata Zichen dingin. Dinimbus Marsial Ancestor, perkelahian dilarang. Pengikut sekte luar bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika ada konflik besar, itu tidak dapat diperjuangkan di dalam sekte. Meskipun Fujiye dan Chiming sama-sama berada di level energi sejati 5 dan pasti bisa memasuki sekte dalam, mereka tidak berpartisipasi dalam penilaian dan hanya menjadi pengikut sekte luar. Oleh karena itu, mereka berdua sangat marah dan mata mereka menyemburkan api. Namun, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Zichen. Karena itu, Zichen melangkah pergi dengan percaya diri. Lelucon itu berakhir begitu saja. Fujiye dan Chiming mengalami kemunduran dan terbakar amarah. Namun, tidak ada seorang pun yang maju untuk mengjilat mereka. Huff, tunggu dan lihat saja. Mereka berdua mendengus dan pergi setelah mengucapkan beberapa kata kasar. Zichen kembali ke rumahnya sendiri. Ada dua kamar di rumahnya. Meskipun tidak besar, kamar-kamar itu cukup lengkap. Ada meja, kursi, bangku, dan tempat tidur. Rumah Zichen bersebelahan dengan rumah Zhaoken. Dulu, karena mereka berdua adalah saudara dekat, mereka berusaha mencari cara untuk tinggal bersebelahan. Sayangnya, ketika teringat Zhaoken lagi, wajah Zichen tampak tenang, tetapi hatinya dingin. Zichen, keluarlah. Tidak lama setelah Zichen kembali ke rumahnya, terdengar teriakan marah dari luar. Zichen sebelumnya tidak mengenal suara ini, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah suara Fujiye. Fujiye datang dengan momentum yang dahsyat dan sangat arogan. Ketika Zichen keluar rumah, dia menyadari bahwa yang ada di sana bukanlah dua orang, melainkan tiga orang. Selain Fujiye dan Chiming, ada seorang pemuda yang tampak lebih muda. Melihat usianya, dia tampak lebih muda dari Zichen. Wang Meng. Zichen tentu tahu siapa orang ini. Dia adalah adik laki-laki Wang Siong. Bagi Wang Meng, Wang Siong telah datang ke sekte luar berkali-kali. Di masa lalu, Zichen telah melihatnya dari jauh, tetapi mereka tidak pernah berinteraksi. Saat itu, Wang Meng sangat agung dan berkuasa, sedangkan Zichen hanya orang biasa. Mengapa kamu tidak patuh datang ketika melihat kakak Wang Meng? Melihat Zichen berhenti di pintu, Chiming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ada apa? Zichen masih bersikap acuh tak acuh. Karena pengkhianatan Zhaoken, orang-orang yang belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya datang mencarinya dan terus mencari masalah dengannya. Setelah selamat dari bencana itu, Zichen bukan lagi orang biasa. Dia tidak peduli dengan para kultifator truki tahap lima yang sederhana. Jadi kamu Zichen, kamu punya karakter yang bagus. Bibir Wang Meng melengkung membentuk senyum tipis. Di balik ekspresi kekanak-kanakannya, ada nada yang dewasa dan mantap. Zichen tidak berbicara, menunggu pihak lain melanjutkan. Wang Meng tidak bertele-tele dan berkata langsung, Saya rasa Anda tahu mengapa saya di sini. Demi ginseng salju berusia 500 tahun itu. Setelah mengatakan ini, Wang Meng menatap Zichen. Ginseng salju. Ginseng salju apa? Zichen berpura-pura bodoh. Ekspresi acu-ta-acu itu menghilang, dan mata Wang Meng dipenuhi amarah. Bagaimanapun, dia masih muda. Dia tidak cukup cerdik dan mudah marah. Apakah kamu berpura-pura bodoh denganku? Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan, kata Zichen acu-ta-acu. He he, bagus, sangat bagus. Kau akan segera tahu apa yang kukatakan. Wang Meng mencibir, lalu berbalik dan pergi. Leluhur bela diri Nimbus memiliki aturannya sendiri. Mungkin para murid pelataran dalam tidak perlu mengikuti mereka, tetapi para murid pelataran luar harus melakukannya. Bahkan Wang Meng tidak bisa. Oleh karena itu, ia pergi karena ia takut tidak dapat mengendalikan diri dan menyerang Zichen. Meskipun ia dapat menyelesaikan masalah ini nanti, itu tidak sepadan untuk seorang Zichen. Oleh karena itu, dia pergi. Beri dia pelajaran. Sebelum pergi, Wang Meng berkata dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, tak masalah. Keduanya mengangguk, kegembiraan terpancar di mata mereka. Keesokan paginya, saat Zichen keluar dari kamarnya, dia mencium bau busuk. Segera setelah itu, Zichen menarik kakinya secepat kilat. Karena di depan pintunya ada suatu benda berwarna kuning yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Embun, embun. Pada saat yang sama, Zichen mendengar suara percikan air. Menatap ke arah suara itu, Zichen melihat seorang murid berpakaian hijau mengenakan topeng di sisi ruangan. Dia menggunakan labu untuk menyendok cairan kuning tinja dari tong kayu dan menyeramkannya ke kamar Zichen. Karena isi tong kayu itu terlalu bau, setiap kali murid berpakaian hijau itu memercikan cairan, dia mengerutkan kening dan jakunnya bergerak-gerak, seolah-olah dia kesulitan menelan. Hei kamu lagi ngapain? Zichen berteriak pada murid berpakaian hijau itu. Pada saat yang sama, dia hendak maju dan memberinya pelajaran. Siapa sangka, aumannya yang tiba-tiba itu membuat pihak lain ketakutan. Tangannya tak sengaja bergetar, dan kotoran serta air seninya pun tak sengaja bocor keluar, memotori pergelangan tangan dan lengan bajunya. Seketika, pihak lain merasa ingin muntah. Apa yang sedang kamu lakukan? Zichen berteriak dengan marah lagi saat dia dengan hati-hati berjalan keluar ruangan. Murid berpakaian hijau itu sangat gelisah. Dia menahan keinginan untuk muntah. Ketika dia melihat Zichen datang, dia segera mengambil cairan dari tong kayu. Labu yang berisi cairan itu bergetar lagi, dan dalam sekejap, satu sendok kotoran dan air seni terbang membentuk busur ke arah Zichen. Setelah itu, murid berpakaian hijau itu melemparkan tong kayu dan labu itu lalu terbang ke kejauhan. Tong kayu itu berputar beberapa kali lalu terbalik. Semua yang ada di dalamnya tumpah keluar, dan seketika, bau yang lebih menyengat pun tercium. 12. Ketika pintu terbuka, Zichen berdiri di pintu masuk. Ada bau busuk di luar, dan bahkan lebih jauh lagi, banyak murid sekte luar menutup hidung mereka sambil menunjuk dan berdiskusi. Balas dendam, ini jelas merupakan mahakarya Wang Meng. Tetapi Zichen tidak pernah menyangka perbuatannya akan begitu hina dan menjijikkan. Membuang kotoran. Zichen hanya pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi belum pernah melihat metode balas dendam seperti itu. Pengikut sekte luar tidak diperbolehkan berkelahi, tetapi ada konflik. Banyak orang memikirkan berbagai cara untuk melampiaskan amarah mereka, dan salah satunya adalah dengan melempar kotoran. Zichen telah menyinggung seseorang, seseorang yang tidak mampu ia hina. Zichen samar-samar dapat mendengar satu atau dua pembicaraan, dengan beberapa orang yang menikmati kemalangannya. Konflik antara Wang Meng dan Zichen secara alami diketahui oleh sebagian orang. Di kejauhan, Wang Meng yang terkenal di sekte luar tampak sangat pendiam hari ini. Di sampingnya, Fujiye dan Chi Ming yang sombong seperti anjing piaraan hari ini, menjelati wajah mereka saat mengikuti di belakang Wang Meng. Namun, mata mereka sesekali melihat ke depan, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Di samping Wang Meng ada seorang pemuda berpakaian putih. Di dalam sekte bela diri spiritual, jubah hijau melambangkan para pengikut sekte luar, jubah putih melambangkan para pengikut sekte dalam, dan jubah merah melambangkan para tetua yang tinggi dan perkasa. Pemuda berpakaian putih ini jelas merupakan pengikut sekte dalam, dan bukan pengikut sekte dalam biasa. Dia adalah Wang Siong, yang berada di puncak tahap energi sejati delapan. Reputasinya di sekte dalam sangat tinggi, dan di sekte luar, dia seperti Raja Surgawi. Alasan mengapa Wang Meng mampu bertahan di sekte luar adalah karena Wang Siong. Ketika mendengar Wang Meng mengatakan bahwa Zichen telah kembali, Wang Siong bergegas mendekat. Perkembangan masalah ini tampaknya di luar dugaannya. Zhao Ken dan yang lainnya, yang seharusnya telah kembali beberapa bulan yang lalu, tidak terlihat dimanapun. Beberapa bulan kemudian, Zichen kembali. Baik Zichen maupun Zhao Ken, Wang Siong tidak peduli. Yang ia pedulikan adalah ginseng salju. Ginseng salju berusia 500 tahun terlalu penting bagi Wang Siong. Ini karena ia telah bertahan di tingkat ke-8 alam energi sejati untuk waktu yang sangat lama. Selama ia berhasil menembus tingkat ke-9 alam energi sejati, ia akan memiliki kesempatan untuk lulus ujian dan memasuki inti Nimbus Marsial Ancestor, menjadi murid inti. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi eksistensi yang tinggi dan perkasa di antara leluhur bela diri Nimbus. Ada aturan dalam Nimbus Marsial Ancestor bahwa setiap murid inti dapat menerima pil siantian secara gratis. Satu pelet siantian saja dapat meningkatkan peluang seorang kultifator alam kisejati puncak untuk mencapai alam siantian sebanyak 80%. Selain itu, murid inti dapat menikmati lebih banyak sumber daya dari Nimbus Marsial Ancestor. Mereka tidak perlu menggunakan poin kontribusi untuk menukar sumber daya seperti murid inti. Murid inti tidak perlu melakukan apapun untuk menerima hadiah. Perlakuan semacam ini 10 kali lebih baik daripada murid inti. Zichen menolak menyerahkan ginseng salju. Wang Siong mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa Wang Meng telah bernegosiasi dengan Zichen. Kakak, bukannya dia tidak mau menyerahkannya, tapi anak ini pura-pura bodoh. Wang Meng jelas sangat marah saat mendengar nama Zichen disebut. Oh, berpura-pura bodoh. Ya, kakak, aku bertanya kepadanya di mana ginseng salju itu berada dan dia benar-benar mengatakan sesuatu tentangnya. Jika dia tidak berpura-pura bodoh, lalu dia siapa? Kata Wang Meng. Lalu apakah kamu mengatakan sesuatu tentang menukar pil energi sejati dengan ginseng salju? Sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak tahu apa itu ginseng salju dan menolak untuk mengakuinya. Apa yang dia katakan? Wang Meng berkata dengan enggan. Oh, dia benar-benar tangguh. Mata Wang Siong berkilat dingin. Sangat tangguh, saya benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mendapatkan keberaniannya. Wang Meng berkata dengan penuh kebencian, dan Zhao Ken dan beberapa sampah itu. Mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Zichen sudah kembali, tetapi mereka masih belum kembali. Bagaimana kekuatan Zichen? Wang Siong bertanya lagi. Kekuatannya tidak diketahui, tetapi seharusnya tidak melampaui level kelima dari alam energi sejati. Setelah berpikir sejenak, Wang Meng berkata. Kau pernah melihat dia bertarung sebelumnya? Wang Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi kemarin ketika dia melihat kekuatan Fujiye dan Chiming, wajahnya tiba-tiba berubah. Jelas dia terkejut. Dapat dilihat bahwa dia belum mencapai puncaknya. Wang Siong menganggup puas. Selama Zichen belum mencapai terobosan, itu tidak masalah. Itu berarti ginseng salju belum dimurnikan. Selain itu, Wang Siong tidak berpikir bahwa tingkat keempat dari alam energi sejati memiliki kemampuan untuk memurnikan ginseng salju. Dia belum berhasil menembus level ini dan dia masih sangat tangguh. Apakah dia tidak tahu identitasmu? Suara Wang Siong menjadi sangat dingin. Di sekte luar, tidak ada yang berani untuk tidak memberinya muka. Tentu saja dia tahu. Dia hanya tidak menghormatiku. Wang Meng berkata, namun, ku rasa dia akan menghormatiku sekarang. Apakah kamu memberinya pelajaran? Tidak, aku hanya ingin membuatnya jijik. Tepat saat suara Wang Meng jatuh, Wang Siong mencium bau kotoran yang sangat kuat di udara. Tanpa sadar dia mengerutkan kening dan menutupi hidungnya. He he. Seketika, tiga orang tertawa. Jelas sekali itu adalah Wang Meng dan yang lainnya. Lumayan, Lin Mi ini sangat bagus. Wang Meng sangat puas dengan bau di udara. Setelah itu, mereka melihat kerumunan di depan mereka. Dengan batuk ringan, kerumunan itu menoleh dan melihat Wang Meng dan Wang Siong. Wajah mereka berubah dan mereka dengan cepat bergerak ke samping. Dalam sekejap mata, sebuah jalan yang mengarah langsung ke depan muncul. Sayangnya, jalan ini tidak menuju ke tempat yang menyenangkan. Sebaliknya, jalan itu menuju ke sebuah rumah yang penuh dengan kotoran. Di pintu rumah itu, berdiri seorang pemuda berpakaian hijau. Haha. Zichen berdiri di tengah ruangan. Di luar, semuanya padat atau cair. Tongkayu Lin Mi terlempar ke samping, dan isi di dalamnya sudah lama terbalik. Melihat pemandangan ini, Wang Meng tidak bisa menahan tawa keras. Setelah itu, dua orang di belakangnya juga tertawa keras, seolah-olah mereka sangat puas dengan karya agung mereka sendiri. Suara tawa ketiga orang itu bagaikan sekering. Suara itu menyebar dan kemudian terdengar suara tawa yang menggelegar. Semua orang tertawa. Hanya Zichen yang berdiri di ruangan itu dengan tenang. Dia menatap Wang Meng dengan tenang. Namun, di matanya, ada jejak kemarahan yang tak terdeteksi. Kemunculan Wang Siong menimbulkan kegemparan. Orang-orang di sekitarnya mulai berbicara lagi. Kamu Zichen? Wang Siong bertanya samar dari jauh. Siapa kamu? Zichen bertanya dengan dingin. Dia tentu saja mengenal Wang Siong. Dia pernah melihatnya dari jauh sebelumnya. Dia hanya bertanya dengan sengaja. Huff. Bodoh sekali. Kau bahkan tidak mengenal kakak senior Wang Siong. Kenapa kau tidak datang ke sini saja? Fujiye, yang tidak berbicara selama perjalanan, akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara. Kakak senior Wang Siong, Zichen sangat tenang. Dia berkata dengan nada sarkastis, Kakak senior Wang Siong, mengapa kamu tidak berada di sekte dalam? Mengapa kamu ada di tempat yang bau ini? Apakah kamu di sini untuk melihat mahakarya adik laki-lakimu? Jelas. Ini dilakukan oleh Wang Meng. Apakah ini sikap yang seharusnya kau katakan kepadaku? Wajah Wang Siong menjadi gelap. Zichen adalah murid sekte luar pertama yang tidak menghormatinya. Jika bukan karena ginseng salju, Zichen pasti akan mendapat masalah. Para penonton di sekitarnya menatap Zichen dengan rasa iba di mata mereka. Kamarku sudah dalam keadaan seperti ini. Aku ingin tahu sikap seperti apa yang kakak senior Wang Siong inginkan dariku untuk berbicara denganmu. Zichen menahan amarahnya dan menjawab dengan lemah. Zichen tentu saja marah besar saat Wang Siong menyiram kamarnya dengan kotoran dan sekarang dia berkata bahwa sikapnya tidak baik. Bagus, sangat bagus. Wang Siong menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan suara muram, Serahkan ginseng salju berusia 500 tahun itu dan aku bisa menghapus rasa tidak hormat yang telah kau lakukan padaku hari ini. Kalau tidak, Wang Siong tidak menyelesaikan perkataannya. Tidak perlu baginya untuk melakukannya. Kalau tidak, Zichen akan mati. Bagi seorang murid sekte dalam, membunuh murid sekte luar sama saja dengan membunuh seekor ayam. Terlebih lagi, Wang Siong adalah sosok yang agung dan perkasa. Leluhur Nimbus Marsial memiliki aturan bahwa tidak boleh ada perkelahian di sekte ini. Apakah kakak senior ingin melanggar aturan ini? Zichen berkata dengan lemah. Huff. Wang Siong mendengus dingin. Dia menatap Zichen seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Dia berkata dengan nada sarkastis, Apakah menurutmu aku akan melanggar aturan sekte jika aku membunuhmu? Kau pikir kau siapa? Aku membunuhmu karena keberuntunganmu. Apa kau pikir sekte akan menghukumku karena murid sekte luar yang sampah sepertimu? Zichen mengepalkan tangannya. Dia sangat marah, tetapi dia tidak membalas. Apa yang dikatakan Wang Siong adalah kebenaran. Seorang murid sekte luar tidak dapat dibandingkan dengan murid sekte dalam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan ginseng salju berusia 500 tahun itu dengan patuh dan berlututlah untuk meminta maaf. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Setelah kata-kata dingin itu diucapkan, niat membunuh melonjak dari depan. Suasana langsung menjadi berat. Sudah berakhir. Zichen sudah tamat. Menyinggung kakak senior Wang Siong berarti kematian. Banyak orang bergumam dengan suara pelan. Kakak senior ingin membunuh seseorang di siang bolong. Tanya Zichen dengan suara berat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Wang Siong. Begitu kedua belah pihak bertarung, apakah dia bisa melarikan diri atau tidak akan menjadi masalah. Namun, dia tidak memiliki snow ginseng, jadi pertempuran ini tidak dapat dihindari. Zichen sudah memikirkan rute pelarian setelah pertempuran. Di siang bolong, haha. Wang Siong tertawa. Dia melihat sekeliling dan berkata, apakah kamu melihatku membunuh seseorang. Perkataan Wang Siong mengejutkan orang banyak, namun mereka dengan cepat berkata serempak, tidak. Saya hanya melihat Zichen berbicara kasar dan melukai kakak senior. Kakak senior marah dan tidak punya pilihan selain menyerang. Ya, kakak senior tidak punya pilihan. Kakak senior melakukan semua ini untuk membersihkan sekte dan mengembalikan kedamaian kepada leluhur bela diri nimbus. Ada pula beberapa orang pintar yang dengan cepat berteriak demi mengambil hati Wang Siong. Sangat bagus. Wang Siong merasa puas dengan reaksi orang banyak. Ia menatap Zichen lagi dengan niat membunuh di matanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan ginseng salju dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku sudah memakan ginseng salju, kata Zichen jujur. Sayangnya, tidak ada yang percaya kebenarannya. Zichen, jangan keras kepala. Ya, sungguh beruntungnya kamu jika bisa memberi sesuatu kepada kakak senior Wang Siong. Jangan bodoh. Kamu memaksa kakak senior Wang Siong untuk menyerang. Sebelum Wang Siong sempat membuka mulutnya, beberapa penonton di sekitarnya berteriak dingin. Saat kata-kata mereka jatuh, mereka menatap Zichen dengan kemarahan yang wajar, sebelum menatap Wang Siong dengan sikap mengjilat. Dari sudut pandang kebenaran dan dengan begitu banyak saksi, suasana menjadi semakin tegang. Tampaknya Wang Siong dapat menyerang kapan saja. Jika Zichen terbunuh hari ini, dia akan mati sia-sia. Dia akan dituduh tidak benar, dan Wang Siong akan mendapatkan reputasi sebagai orang yang menghukum kejahatan. Saat suasana menjadi sangat tegang dan Zichen tengah memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini, sebuah suara lembut namun marah tiba-tiba terdengar. Ada apa? Sekte luar sudah menjadi seperti ini. Banyak sekali orang yang berbohong dengan mata terbuka. Apakah mereka semua buta? 13. Kerumunan itu terbelah, dan sesosok kulit putih muncul. Berpakaian putih, dia jelas merupakan murid batiniah. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki wajah yang sangat elok, seolah-olah dia telah dipahat dengan hati-hati. Dia memiliki sepasang mata besar yang indah yang selembut air. Dia berjalan dengan langkah ringan. Dia adalah peri, namun dia datang ke tempat yang penuh dengan kotoran. Matanya, yang selembut air, mengandung sedikit amarah. Menghadapi bau menyengat di udara, dia hanya mengernyitkan alisnya sedikit. Melihat sosok cantik jelita itu, hampir semua orang sudah tercengang. Kakak senior Su Mengyao, mengapa Anda ada di sini? Melihat orang yang datang, kemarahan di hati Wang Siong digantikan oleh keterkejutan. Wang Siong tampak seperti berusia 20-an, dan gadis berbaju putih di depannya tampak berusia 16 atau 17 tahun, tetapi Wang Siong memanggilnya kakak senior. Mungkinkah itu kakak senior Su Mengyao dari sekte dalam? Di usianya yang ke-16, dia sudah berada di puncak True Energy level 8. Konon, dia berpotensi memasuki inti Nimbus Marsial Ancestor dan menjadi murid inti. Ya ampun, ternyata itu kakak senior Su Mengyao. Beberapa murid sekte luar berseru. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme, seolah-olah mereka telah melihat Dewi hati mereka. Su Mengyao jelas merupakan Dewi bagi semua murid sekte luar Nimbus Marsial Ancestor. Dia tidak hanya memiliki penampilan seperti Dewi, dia juga memiliki bakat seperti Dewi. Dia dikenal sebagai murid sekte dalam nomor 1. Namun sayang, Dewi yang sekarang tidak tampak senang sama sekali saat melihat tatapan mata fanatik dari orang banyak. Sebaliknya, ia merasa jijik. Ia merasa terhina karena dipandang dengan mata fanatik oleh orang-orang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Apakah sekte luar sudah menjadi seperti ini sekarang? Mereka bahkan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Pikir Su Mengyao dengan nada tidak puas. Apa yang terjadi? Wang Siong, mengapa kamu ada di sini? Su Mengyao menatap Wang Siong dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku baik-baik saja. Aku hanya keluar untuk jalan-jalan. Kakak senior Su, mengapa kau ada di tempat kotor ini? Wang Siong tersenyum dan berkata dengan sopan. Su Mengyao dikenal sebagai jenius nomor satu di sekte dalam. Pada usia 16 tahun, dia sudah berada di level energi sejati 8. Dia tidak hanya berbakat, dia juga menjadi incaran banyak murid, termasuk beberapa murid inti. Jadi ketika Wang Siong melihat Su Mengyao, dia harus bersikap sopan. Keluar jalan-jalan itu merampok, Su Mengyao menatap Wang Siong. Ada sedikit rasa dingin di matanya yang berair. Kakak senior, aku dituduh secara salah. Aku kesini cuma jalan-jalan. Di mana aku bisa merampok. Sebagai murid sekte dalam, mengapa aku harus datang ke sekte luar untuk merampas sesuatu? Apa yang bisa aku rampas di tempat terkutuk ini? Dahi Wang Siong sudah dipenuhi keringat. Pikirannya menjadi cepat. Kesombongan yang dimilikinya saat menghadapi Zichen telah menghilang. Meskipun Su Mengyao tidak memiliki latar belakang di sekte dalam, Wang Siong tidak berani memprovokasinya. Ini karena semua orang yang telah memprovokasi Su Mengyao di masa lalu telah menghilang secara diam-diam. Di antara mereka, bahkan ada eksistensi tahap sembilan kisejati. Kamu masih tahu kalau kamu adalah murid pelataran dalam. Mata Su Mengyao dipenuhi dengan ejekan. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Ini pasti ulahmu. Kamu bisa tahu isi hati seseorang hanya dengan melihat tindakannya. Ku rasa hatimu sekotor ini. Wang Siong tidak berani membantah dan hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Tatapan Mata Su Mengyao menyapu lagi. Tidak apa-apa jika kalian tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, tetapi kalian sebenarnya tanpa malu-malu mencari alasan yang benar untuknya. Orang bisa bersikap ke kanak-kanakan, tetapi mereka tidak bisa bersikap bodoh dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tidak ada yang berbicara. Semua orang menundukkan kepala. Bahkan Wang Meng yang sombong dan yang lainnya menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka bahkan tidak berani menatap Su Mengyao. Seolah-olah dia bukan seorang cantik, melainkan seekor binatang buas. Wang Siong tersenyum. Ia sangat marah, tetapi ia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Di hati para murid sekte luar, Wang Siong adalah raja. Namun di mata para murid sekte dalam, ia bukanlah apa-apa. Dan di hati para murid sekte dalam, Su Mengyao tidak dapat diganggu-gugat. Kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Wang Siong. Di depan Su Mengyao, dia tidak berani membantah. Kau masih tidak mau pergi. Setelah menceramahinya, Su Mengyao menoleh ke arah Wang Siong. Pergilah, aku akan segera pergi. Seperti anjing liar, Wang Siong pergi dengan lesu. Melihat dari belakang, jubah putihnya basah oleh keringat dingin. Jelas terlihat bahwa dia sangat ketakutan. Kalian masih tidak pergi. Apakah kalian ingin tinggal di sini dan bersaksi? Tata Pansu Mengyao menyapu lagi dan menatap kerumunan yang terkejut. Dua kalimat sederhana sudah cukup untuk membuat Wang Siong yang sombong itu mundur. Tentu saja, semua orang terkejut. Semua orang menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka ingin mengatakan sesuatu kepada Dewi mereka, tetapi ketika mereka bertemu dengan tatapan mata dingin dan jijiknya, mereka segera menundukkan kepala dan pergi. Sialan Zichen, ini semua salahmu. Beraninya kau membuatku kehilangan ketenangan di depan Dewiku. Sebelum pergi, lebih dari satu murid sekte luar memiliki pikiran seperti itu. Sayangnya, Su Mengyao sama sekali tidak memperhatikannya. Dia bahkan tidak peduli dengan mereka. Dia bahkan tidak peduli dengan Zichen. Setelah semua orang pergi, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zichen. Kakak senior, kakak senior. Zichen merasa canggung memanggil seseorang yang lebih muda darinya dengan sebutan kakak senior. Namun karena dia telah menyelamatkannya, Zichen hanya bisa berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, kakak senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak ingin peduli dengan masalah kalian, murid-murid sekte luar. Masalah hari ini sudah dipercayakan oleh orang lain. Su Mengyao berkata tanpa menoleh. Meskipun suaranya masih acuh-ta'acuh, suaranya tidak sedingin sebelumnya. Sebagai seorang Dewi, statusnya di sekte dalam sangat tinggi. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk datang ke sini, apalagi ke tempat yang penuh dengan kotoran. Jelas bukan suatu kebetulan dia bisa muncul di sini. Tepat saat Zichen kebingungan, dia melihat sosok kurus berpakaian hijau di depannya. Itu adalah seorang gadis manis. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Zichen dari jauh dan mencibirnya. Kemudian, dia pergi bersama Su Mengyao. Lin Sui. Melihat sosok berpakaian hijau itu, ekspresi bingung Zichen berubah lega. Dia tidak mengenal Su Mengyao, tetapi dia mengenal Lin Sui. Setahun yang lalu, ketika Zichen kembali dari perjalanan, dia melihat Lin Sui yang terluka di kaki gunung. Dia tidak bisa berjalan lagi, jadi Zichen menggendongnya kembali. Kemudian, Zichen mengetahui bahwa dia adalah Lin Sui, yang hampir sama terkenalnya dengan Wang Meng di antara murid-murid sekte luar. Selain kekuatan, ada juga dukungan. Dukungan Wang Meng adalah Wang Siong, dan Lin Sui adalah saudara perempuan Su Mengyao. Lin Sui memperlakukan Zichen dengan sangat baik, tetapi bakat Zichen biasa-biasa saja, dan kekuatannya bahkan lebih biasa-biasa saja. Dia mengenal dirinya sendiri dengan baik dan tidak pernah berani mengharapkan apapun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Sui akan meminta bantuan Su Mengyao hari ini. Su Mengyao bahkan rela datang ke tempat kumu ini demi Lin Sui. Hubungan antara keduanya jelas tidak biasa. Mungkin dia membalas budiku. Zichen berpikir dalam hati, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Kemudian, ia melihat ke kamarnya. Baunya yang menyengat dan barang-barang yang kotor membuat kamarnya hampir tidak layak huni. Kamarnya jelas tidak layak huni, dan Zichen makin tidak mau tinggal di kamar Zhao Ken yang bersebelahan. Zichen. Namun pada saat ini, sosok lain datang dari jauh. Pihak lainnya juga seorang pemuda, kira-kira seusia dengan Zichen. Dia mengenakan pakaian hijau Nimbus Marsial Ancestor. Setelah mencium bau aneh di udara, dia sedikit mengernyit dan berkata kepada Zichen, kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo, kita pergi ke tempatku. Miaokong, kapan kau kembali? Melihat orang itu, Zichen sangat terkejut. Ia berjingkat-jingkat dan berjalan keluar dengan hati-hati. Aku sudah kembali beberapa hari ini. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Zhao Ken mengkhianatimu. Miaokong berkata, sudah ku bilang sebelumnya bahwa Zhao Ken adalah orang yang sangat licik. Dia punya banyak tipu daya. Tidak apa-apa berteman dangkal dengannya, tetapi tidak bisa berteman dalam dengannya. Namun, kamu tidak mendengarkan. Sekarang, kamu telah memprovokasi Wang Siong. Miaokong juga merupakan teman Zichen dan juga saudaranya. Hanya saja Miaokong tidak cocok dengan Zhao Ken. Beberapa waktu lalu, Miaokong pergi mencari peluang, jadi Zichen menelpon Zhao Ken. Namun, setelah kejadian sebelumnya, Zichen menyimpan dendam terhadap kata saudara di dalam hatinya. Saya baru saja mendengar bahwa Wang Siong mencari masalah dengan Anda, jadi saya bergegas ke sana. Kemudian, saya melihat Wang Siong yang berwajah hitam, Lin Suye yang bahagia, dan kakak senior Sumengyao. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Anda? Tanya Miaokong. Ya. Wah, keberuntungan macam apa yang kau miliki? Kau benar-benar berhasil mendapatkan bantuan dari kakak senior Sumengyao. Teriak Miaokong. Karena kemunculan Sumengyao, Wang Siong membawa Wang Meng dan yang lainnya pergi. Hari ini, dia telah kehilangan banyak muka. Kaka, apakah Sumengyao itu seseram itu? Kekuatannya tidak tinggi. Wang Meng menatap adiknya yang putus asa dan bertanya dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Wang Siong berbalik dan menegur dengan marah. Kekuatan Sumengyao bukanlah kekuatannya, tetapi penampilannya. Sekarang, di antara murid-murid inti, siapa yang tidak tahu bahwa kakak senior Chen Feng menyukainya? Menyinggung Sumengyao sama saja dengan menyinggung kakak senior Chen Feng. Hanya ada satu jalan keluar. Kakak senior Chen Feng, murid langsung pemimpin sekte, murid inti nomor satu. Dikatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam elemen sejati. Wang Meng terkejut. Tentu saja, sudah ada berita di antara murid inti. Kali ini, pemimpin sekte telah kembali untuk melamar Chen Feng. Dia juga ingin Sumengyao menjadi murid inti. Apakah menurutmu aku berani memprovokasi dia? Wang Siong berkata dengan dingin. Ini, Wang Meng tidak berani berbicara. Dua orang lainnya juga terkejut. Lalu, bagaimana dengan si Chen? Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Setelah hening sejenak, Wang Meng bertanya lagi. Setelah merenung sejenak, Wang Siong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak bisa menyentuhnya di sekte. Kalian pikirkan cara untuk memancingnya keluar. Baiklah, kalau sudah waktunya, aku akan melakukannya sendiri. Mata Wang Meng berkilat dengan sedikit kekejaman. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Kamu harus berkultivasi dengan benar. Ini ada lima truki dan, selama periode waktu ini, kamu bisa menyempurnakan tiga di antaranya dan memberi mereka dua. Masalah ini bisa diserahkan kepada mereka. Wang Siong mengeluarkan botol porselen dan berkata, penilaian murid dalam kali ini dikatakan memiliki hadiah terkaya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan mungkin ada hadiah keterampilan bela diri kelas satu. Jadi, kamu harus mendapatkan tempat pertama. Jangan khawatir, kakak, aku sudah berada di puncak level ke-5. Tiga Zen Kidan sudah cukup bagiku untuk menerobos ke level ke-6. Dengan keterampilan bela diri kelas dua yang kau berikan padaku, aku pasti akan mendapatkan tempat pertama. Wang Meng berkata dengan percaya diri. 14. Zichen baru kembali sehari, tetapi dia sudah memprovokasi Wang Siong. Meskipun Su Meng Yao membantunya, dia masih dikucilkan oleh banyak murid luar. Saat penilaian murid dalam semakin dekat, banyak murid luar yang sibuk. Beberapa murid yang tahu bahwa mereka tidak memiliki harapnya, kapan untuk berhasil bahkan memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa ramuan spiritual. Beberapa orang berkultivasi dengan getir, sementara yang lain meninggalkan Nimbus Marsial Ancestor untuk mencari peluang. Zichen terisolasi, tetapi yang pasti tidak lebih dari 5 murid luar yang masih peduli untuk berbicara dengannya. Miaokong adalah salah satunya, Liu Yang adalah yang lainnya, dan Lin Sui juga salah satunya. Sayangnya, dia tidak berbicara dengan Zichen dan pergi bersama Su Meng Yao pada hari yang sama. Liu Yang berada pada tahap energi sejati empat, dan seperti Zichen, ia hanya selangkah lagi dari tahap energi sejati lima. Sebelumnya, Zichen berada di tahap energi sejati empat, dan ketika dia kembali, dia juga berada di tahap energi sejati empat. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak membuat kemajuan apapun. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa Zichen hanya menggunakan beberapa bulan untuk menerobos dari seorang lumpuh ke tahap energi sejati empat. Fisiknya jauh lebih unggul daripada beruang S tingkat lima, dan dia juga telah memahami arti sejati dari keterampilan bertempur. Di depan Zichen, rata-rata energi sejati level lima sungguh tidak cukup. Ramuan roh berusia 200 tahun. Zichen menatap Liu Yang di depannya dan sedikit mengernyit. Tentu saja, aku menemukannya dengan susah payah. Ada binatang buas tingkat lima yang menjaga di samping, dan aku tidak bisa mengalahkannya sendirian, jadi aku memanggilmu. Liu Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan memikirkannya. Zichen berkata dengan ragu-ragu. Liu Yang menatapnya dan berkata, Zichen, kamu tidak perlu memikirkannya. Aku menganggapmu sebagai saudara, itulah sebabnya aku datang mencarimu. Kamu berada di tahap energi sejati empat, dan begitu juga aku. Ramuan roh berusia 200 tahun dapat ditukar dengan dua pil energi sejati, satu untuk kita masing-masing. Ketika saatnya tiba, kita berdua akan menerobos dan memasuki sekte dalam. Apalagi yang harus kamu pikirkan. Apakah kamu pikir aku, sebagai saudara, akan menyakitimu? Kata, saudara, sangat menggelitik hati Zichen, dan pupil matanya mengecil. Bagus. Mendengar perkataan Liu Yang, Zichen tak lagi ragu dan langsung mengangguk, kapan kita berangkat. Begitulah adanya. Tentu saja tidak perlu mempertimbangkan hal yang baik seperti itu. Liu Yang tersenyum dan berkata, besok pagi, kita akan berangkat. Setelah mengatakan itu, Liu Yang pergi. Kau percaya padanya, Miaokong keluar dari ruangan begitu Liu Yang pergi. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia melihat punggung Liu Yang. Zichen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jika kau membutuhkan trukidan, maka aku akan mencari cara untuk mendapatkannya untukmu. Liu Yang tiba-tiba menelponmu, dia pasti punya niat buruk. Miaokong berkata sekali lagi. Saya hanya ingin melihat apa yang mereka lakukan, kata Zichen. Apakah kamu tidak takut dia akan berkolusi dengan Wang Meng untuk membunuhmu? Wang Siong tidak ada di sini. Selama Wang Meng muncul, aku jamin dia akan mati dengan mengerikan, kata Zichen dingin. Saat ini, dia memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Setelah beberapa bulan tidak melihatnya, Miaokong menyadari bahwa ia tidak dapat lagi melihat Zichen. Seolah-olah ada lapisan tipis kain kasa yang menutupi tubuhnya, membuatnya kabur dan misterius. Keesokan paginya, Liu Yang tiba tepat waktu dengan tas di punggungnya. Ayo pergi. Zichen juga membawa tas sederhana. Memanfaatkan cuaca pagi yang dingin, keduanya meninggalkan Nimbus Marsial Ancestor. Sepanjang jalan, Liu Yang tampak sangat bersemangat. Dia terus berbicara dengan Zichen. Namun, semua itu hanya omong kosong. Dia tidak mengatakan apapun tentang Ramuan Roh berusia 200 tahun itu. Kau tidak ingin berbicara tentang Ramuan Roh. Zichen mendengarkannya tanpa berkata sepatah katapun. Ketika keduanya sudah jauh dari Nimbus Marsial Ancestor dan memasuki hutan lebat, Zichen tiba-tiba bertanya. Ramuan Roh. Liu Yang tertegun sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Tentu saja, itu adalah Ramuan Roh. Aku tidak tahu apa namanya, tetapi sepertinya sudah berusia sekitar 200 tahun. Binatang buas tingkat 5 adalah Harimau Merah yang ganas. Binatang itu sangat ganas, jadi kamu dan aku harus berhati-hati. Jangan sampai kamu kehilangan nyawa sebelum mendapatkan Ramuan Roh itu. Jika ada bahaya, kamu bersembunyi di belakangku dan aku akan melindungimu. Liu Yang berkata dengan rasa kebenaran yang kuat. Zichen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sepertinya kau belum mengerjakan pekerjaan rumahmu. Harimau Merah ganas yang paling lemah adalah binatang buas tingkat 6. Kebanyakan dari mereka adalah binatang buas tingkat 7. Persepsi mereka sangat tajam. Begitu kau mendekat, mereka pasti akan merasakanmu dan melancarkan serangan. Belum lagi dirimu, bahkan jika kau berada di tahap ke-6 alam Zenki, kau tidak akan bisa melarikan diri. Liu Yang tertegun, ekspresinya terus berubah, tidak tahu harus berkata apa. Sekarang katakan padaku, apakah dia karena menghianatiku. Apakah untuk mencari pendukung, atau untuk ditukar dengan Zenki dan mata Zichen sedikit mengejek, tetapi juga sedikit sedih. Jika orang lain yang dihianati oleh seorang teman, mereka juga akan merasa tidak nyaman. Kamu tahu. Ekspresi Liu Yang tiba-tiba berubah. Sosoknya mundur ke belakang, memperlebar jarak antara dirinya dan Zichen. Sepertinya tidak sulit untuk melihat tipu dayamu, kata Zichen acuh tak acuh. Dibandingkan dengan Zouken, Liu Yang jauh lebih buruk. Lalu mengapa kamu datang? Ekspresi Liu Yang menjadi dingin. Saya datang untuk melihat apakah ada peluang. Liu Yang tidak mengerti. Keluarlah, kau sudah mengikutiku sepanjang jalan, tidak perlu bersembunyi lagi. Zichen tiba-tiba berteriak ke arah hutan lebat di belakangnya. Meridiannya telah dibersihkan, dan fisiknya telah mengalami transformasi. Persepsinya juga sangat kuat. Secara alami, Zichen menyadari bahwa seseorang dengan hati-hati mengikutinya dari belakang. Anak baik, kamu punya nyali. Sebuah seringai datang dari hutan lebat, lalu dua sosok berjalan keluar. Fujiye dan Chi Ming berjalan keluar dari hutan. Hanya kalian berdua, melihat kedua orang itu, Zichen sedikit terkejut. Menurut tebakannya, Wang Meng seharusnya datang. Kami berdua sudah cukup untuk menghadapimu. Fujiye tersenyum dingin. Zichen sedikit kecewa. Kali ini, dia benar-benar datang untuk Wang Meng. Menurutnya, Wang Meng seharusnya memiliki Zen Qi dan, tetapi dengan kedua orang ini, harapan Zichen pupus. Kenapa? Kamu kecewa? Apakah kamu ingin mati di tangan saudara Meng? Chi Ming mencibir. Saya sedikit kecewa. Karena Wang Meng sudah datang ke sini, setidaknya dia seharusnya memiliki Zen Qi dan. Tapi kalian berdua, yang satu lebih miskin dari yang lain. Sayang sekali, Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia sangat kecewa. Zichen, jangan meremehkan orang lain, aku juga punya Zen Qi dan. Fujiye sangat marah, lalu di depan Zichen, dia mengeluarkan Zen Qi dan. Ini adalah Zen Qi dan berwarna putih, dan mengandung spirit Qi yang kaya. Itu memang Zen Qi dan. Mata Zichen berbinar. Kau akan mati, tapi kau masih saja serakah. Kau hanya mencari kematian. Mata Chi Ming memancarkan jejak niat membunuh. Liu yang juga berlari di depan kedua orang itu, dan menoleh ke Zichen dan berkata, Zichen, jangan salahkan aku. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Tenang saja, aku tidak akan menyalahkanmu. Sejak saat kau memutuskan untuk mengkhianatiku, hanya satu dari kita yang ditakdirkan untuk hidup. Zichen berkata dengan tenang, kau yang mati, atau aku yang mati, tapi aku percaya bahwa yang akan mati adalah kau. Liu yang terdiam, dan wajahnya sangat jelek. Hem, membual tanpa malu. Fujiye mendengus dingin dan berkata, Zichen, hari ini adalah hari kematianmu. Adapun ginseng salju itu, pasti ada di dalam tas di punggungmu. Bisakah kamu datang dan melihatnya? Tapi mari kita lihat apakah kamu cukup beruntung untuk melakukannya. Zichen berkata dengan nada sinis. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, aku, Fujiye, akan mengirimmu ke surga barat. Fujiye meraung, dan tingkat kelima Zenki langsung melonjak. Flowing Cloud Steps muncul di bawah kakinya, dan dengan gerakan kaki yang aneh, dia dengan cepat menyapu ke arah Zichen. Mati saja. Dia mengepalkan tangannya, dan bagaikan palu besi besar, dia tanpa ampun menghantamkannya ke arah wajah Zichen. Keterampilan pertempuran tingkat tiga, Iron Fish. Melihat Fujiye yang percaya diri, Zichen menggelengkan kepalanya, dan sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Tinju besi tidak seperti tinju besi, langkah awan mengalir tidak seperti langkah awan mengalir. Jadi bagaimana jika Zenkimu lebih kuat satu tingkat? Kau tetap akan mati. Ejekan di matanya langsung berubah menjadi cahaya dingin. Zichen sedikit menggerakkan kakinya, dan menghindari serangan Fujiye dengan jarak sehelai rambut. Segera setelah itu, raungan harimau yang ganas terdengar, dan keterampilan pertempuran tingkat tiga, tinju harimau ganas, muncul, dan dengan kejam menyerang dada Fujiye yang terbuka. Peng! Di tengah suara tumpul itu, terdengar suara tulang patah, dan teriakan Fujiye yang memilukan. Sosok Fujiye datang dengan cepat, dan juga mundur dengan cepat. Ketika dia datang, dia dengan cepat menginjak tanah, dan ketika dia mundur, dia dengan cepat mundur di udara. Dia tiba-tiba terlempar oleh serangan Zichen. Pukul! Tubuh Fujiye terjatuh ke tanah, tiba-tiba dia memuntahkan darah dan tidak bersuara lagi. Dengan satu serangan, Fujiye yang berada di tingkat kelima Zenki tewas. Anda! Kamu sebenarnya! Ekspresi Chiming dan Liu yang berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Fujiye sudah mati dalam satu serangan. Kekuatan Zichen jauh melampaui imajinasi mereka, dan bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas tingkat kelima. Astaga! Menghadapi dua orang yang terkejut itu, Zichen tidak berkata apa-apa. Gerakan kakinya semulus air yang mengalir, dan dia langsung muncul di depan Chiming. Pergilah ke neraka. Chiming sangat marah. Dia meraung dan mengepalkan tinjunya. Zenki tingkat kelima melonjak, dan keterampilan pertempuran tingkat ketiga, tinju harimau ganas, dilemparkan dengan kejam ke arah Zichen. Bukan begitu cara menggunakan tinju harimau ganas. Zichen tertawa sinis. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan ini, tetapi dia memilih untuk menghadapi Chiming secara langsung. Setelah auman harimau, dia seperti harimau ganas yang turun dari gunung dan telah melihat mangsanya. Kedua tinjunya bersiul ke arah Chiming. Ledakan. Kedua tinju itu beradu, dan terdengar ledakan keras, diikuti suara tulang patah. Chiming merasakan kekuatan dahsyat melonjak dari tinju Zichen, dan kekuatan ini membuat tubuhnya terpental ke belakang. Lengannya terkulai lemas, karena sudah patah. Setelah tabrakan langsung, tidak diketahui apakah Chiming hidup atau mati. Itulah kekuatan Zichen. Dengan tingkat keempat Zenki dan fisiknya yang kuat, ia dapat menghancurkan manusia di tingkat kelima Zenki. Dalam sekejap mata, hanya Liu Yang yang tersisa. Zichen, aku, aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Keheranan Liu yang berubah menjadi keterkejutan, diikuti oleh ketakutan. Ketika dia melihat Zichen menatapnya, dia bahkan lebih takut, dan suaranya bergetar saat dia memohon belas kasihan. Zichen tidak mengatakan sepatah kata pun, namun niat membunuh di matanya mengatakan semuanya. Zichen, aku terpaksa melakukan ini. Sungguh, tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Liu Yang yang ketakutan berlutut di depan Zichen dan memohon belas kasihan. Mata dingin Zichen sedikit bergetar. Zichen, aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Tolong lepaskan aku. Kita adalah teman dan saudara. Melihat ada harapan, Liu Yang memohon lagi. Bangunlah dulu. Zichen menarik kembali niat membunuh di matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak, kalau kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Liu Yang bersih keras. Bangunlah, masalah hari ini bukan salahmu. Zichen berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu berjalan ke arah Liu Yang, ingin membantunya berdiri. Zichen sudah mencengkeram lengan Liu Yang dan hendak menariknya. Saat ini, jarak di antara mereka kurang dari setengah meter, dan kelemahan Zichen pun terungkap. Pergilah ke neraka, ginseng salju berusia 500 tahun itu milikku. Mata Liu Yang tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Sebuah belati tiba-tiba muncul dari pinggangnya, dan dengan kilatan cahaya dingin, belati itu menusuk ke arah jantung Zichen. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat, begitu cepatnya sehingga tidak dapat dipercaya. Dalam sekejap mata, belati itu telah mencapai jantung Zichen, dan akan menusuknya di saat berikutnya. Hah! Namun, suara lembut terdengar lebih dulu. Liu Yang merasakan sakit di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang memasuki jantungnya. Seluruh kekuatannya lenyap dalam sekejap. Liu Yang menundukkan kepalanya dan melihat sebuah lengan. Lengan yang berdarah itu menyusut, dan kemudian Liu Yang melihat bahwa tangan di depan lengan itu memegang jantung yang berdetak. Aku ingin melihat apakah hatimu hitam atau merah. Suara dingin Zichen terdengar. Kelima jarinya mengerahkan kekuatan, dan dalam sekejap, jantungnya meledak. 15. Kakamu Iblis. Chiming masih punya satu napas terakhir. Dia menatap mayat Liu Yang dan menatap Zichen dengan ngeri. Suaranya sangat lemah dan dia hampir tidak bernapas. Zichen perlahan berjalan ke arah Chiming. Ia berjongkok dan menggunakan pakaian Chiming untuk menyeka darah di tangannya. Ia berkata dengan ringan, jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus siap untuk dibunuh. Setelah itu, Zichen menggunakan tangan bersihnya yang lain untuk mencari di dada Chiming. Setelah mencari beberapa saat, dia benar-benar menemukan pil truki. Lumayan, aku tidak menyangka kau akan memilikinya. Terima kasih, saudaraku. Sambil memegang pil truki sejati di tangannya, mata Zichen tiba-tiba berbinar seolah-olah dia telah menemukan harta karun langka. Uh, Chiming tidak tahan dengan perkataan Zichen dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memuntahkan setegup darah. Kepalanya miring dan dia jatuh ke tanah. Kali ini, tidak ada suara sama sekali. Tiga orang, tewas. Zichen bangkit dan berjalan ke arah Fujiye yang sudah meninggal. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan pil truki sejati lainnya. Setelah itu, Zichen berjalan kembali, ingin mengambil sesuatu dari tubuh Liu Yang. Sayangnya, Liu Yang tidak memiliki pil truki sejati. Ini kesempatanku. Dengan mata berbinar, Zichen mengambil dua pil truki dan meninggalkan hutan. Mengenai tiga orang yang sudah meninggal, Zichen terlalu malas untuk melihat mereka. Dia juga tidak berniat mengubur mayat mereka. Di samping sungai kecil beberapa mil jauhnya, Zichen mencuci tangannya dan memakan beberapa makanan kering. Kemudian, ia menemukan tempat yang relatif aman untuk beristirahat. Dia duduk bersila dan mencoba menenangkan dirinya. Matanya terfokus pada hidungnya dan hidungnya terfokus pada hatinya. Hasil panen hari ini sangat besar. Dia telah memperoleh dua pil truki, dan kekuatan puncak truki stage tingkat keempatnya secara alami akan menembus batas. Tahap ki sejati tingkat kelima, ia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian sekte dalam. Ketika ia memasuki sekte dalam, ia akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat dan memperoleh lebih banyak hadiah. Pilki sejati meleleh di mulutnya dan masuk ke perutnya. Hangat dan nyaman. Setelah itu, kiroh murni mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Teknik pembentukan tubuh guntur surgawi sedang beredar. Sama seperti sebelumnya, setelah beredar selama setengah siklus, energinya diserap oleh jantung. Setelah beberapa saat, saat jantungnya tiba-tiba berdetak, energi perak murni muncul dari jantungnya. Sebagian besar energi memasuki tubuh, tulang, dan darahnya. Hanya sebagian kecil yang terkumpul di dantiannya. Perut Zichen telah mengumpulkan banyak energi perak. Di dalam energi perak ini, beberapa petir kecil kadang-kadang akan muncul. Dengan suntikan energi eksternal, energi perak di tubuh abdomen tiba-tiba bergetar dan mulai bergetar, seolah-olah akan mengalami semacam transformasi. Namun, transformasi semacam ini tampaknya agak lemah. Tubuhku telah menyerap terlalu banyak energi, dan aku tidak dapat dengan lancar membuat terobosan dalam kekuatanku. Sepertinya aku tidak bisa pelit. Zichen menghela nafas dan menelan truki dan lainnya. Kemudian, dengan gemetarnya jantung, aliran energi yang stabil disuntikkan ke dalam abdomen. Energi perak dalam tubuh abdomen mulai berubah. Energi di dalam perut menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, setiap tetes darah, sel, tulang, dan bahkan sum-sum tulang di tubuh Zichen mulai berubah. Di bawah pengaruh energi ini, mereka secara bertahap menjadi lebih kuat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zichen tampaknya merasakan bahwa tubuhnya telah menembus lagi. Itu sebanding dengan binatang buas tingkat 6. Setelah sekian lama, terobosan itu pun selesai. Zichen membuka matanya. Dalam sekejap, tampak ada kilatan petir di matanya. Tahap kisejati tingkat kelima, akhirnya aku berhasil. Wajah Zichen sedikit gembira. Mengambil langkah ini dan berhasil memasuki sekte dalam sama saja dengan membuka pintu baru untuk dirinya sendiri. Dunia di masa depan akan sangat menarik. Menyempurnakan dua truki dan tidak memakan banyak waktu. Masih ada waktu hampir sebulan sebelum ujian sekte dalam. Selama waktu ini, Zichen tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi dia tidak kembali. Sebaliknya, dia tinggal di hutan. Dia menenangkan hatinya dan berkultivasi. Pada siang hari, Zichen akan tekun melatih kemampuan bertarungnya. Dengan menggabungkan tinju harimau ganas dengan langkah awan mengalir, kemampuan bertarung Zichen menjadi semakin kuat. Peng, peng, peng. Di hutan, suara-suara seperti itu dapat terdengar. Satu demi satu, pohon-pohon besar tumbang. Raungan harimau yang ganas terus-menerus terdengar, menakuti banyak binatang kecil. Pada malam hari, Zichen mengolah seni tempering tubuh petir surgawi. Energi langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju Zichen. Setelah diserap oleh hatinya, energi itu sekali lagi diumpankan kembali. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Hutan dipenuhi dengan aroma bunga. Setengah musim semi telah berlalu. Ujian sekte dalam juga harus dimulai. Di pagi hari, Zichen yang sedang duduk bersila membuka matanya. Hari ini, dia akan melangkah ke jalan pulang dan berjuang untuk memasuki sekte dalam. Dalam pertempuran sebelumnya, juara pertama akan menerima buku keterampilan pertempuran kelas 2 dan 3 truki dan sebagai hadiah. Aku ingin tahu apa hadiah juara pertama tahun ini. Mata Zichen dipenuhi dengan antisipasi. Leluhur bela diri Nimbus menyambut saat-saat yang meriah. Ujian sekte dalam diadakan setiap dua tahun sekali. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus menunggu dua tahun lagi. Dalam suasana yang semarak ini, kembalinya Zichen tidak menarik perhatian siapapun. Zichen, kau akhirnya kembali. Aku sangat khawatir. Miaokong berada di kamarnya. Melihat Zichen kembali, dia sangat terkejut. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Jadi aku tinggal di luar sebentar. Zichen tersenyum. Kudengar setelah kalian semua pergi hari itu, Fujiye dan Chi Ming juga pergi. Apakah kalian bertemu mereka? Tanya Miaokong. Mereka sudah mati. Pilki sejati adalah milikku. Zichen menjelaskan apa yang terjadi hari itu. Hanya dalam beberapa bulan saja, pertumbuhanmu sungguh mengerikan. Sepertinya kali ini kamu punya kesempatan untuk meraih posisi pertama. Miaokong tersenyum. Saya hanya punya kesempatan, tapi saya tidak bisa menjamin apapun. Pada level keempat truki, kamu mampu membunuh seseorang di level kelima. Sekarang setelah kamu berhasil menembusnya, siapa yang akan menjadi lawanmu? Tepat saat Zichen kembali, Wang Meng, yang telah menyempurnakan tiga truki dan juga telah mencapai titik kritis untuk menerobos. Ki spiritual di sekitarnya melonjak, menyatu menuju Wang Meng. Truki abdomen juga mengalami transformasi. Tingkat ke enam ki sejati, haha, kali ini tempat pertama adalah milikku. Sesaat kemudian, energi spiritual kembali normal. Wang Meng membuka matanya, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Saudara Meng, Saudara Meng. Suasana hati Wang Meng sangat baik setelah menerobos masuk. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan cemas dari luar pintu. Datang. Pintu didorong terbuka dan seorang murid berjubah hijau segera masuk. Dia berkata dengan cemas, Saudara Meng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Zichen telah kembali, tetapi Fujiye dan Chi Ming belum. Bahkan Liu yang belum kembali. Mata Wang Meng memancarkan cahaya dingin. Dia bertanya, kapan ini terjadi? Baru saja. Zichen baru saja kembali. Sebelum Wang Meng pergi menyendiri, dia telah meminta Lin Mi untuk berjaga dan menunggu Fujiye dan yang lainnya kembali. Namun setelah sekian hari, Lin Mi malah melihat Zichen, bukan Fujiye dan yang lainnya. Zichen, aku tidak menyangka kau akan berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Kau benar-benar pantas mati. Wang Meng sangat marah. Sebelumnya, dia tidak tahu apakah Zouken dan yang lainnya masih hidup atau sudah meninggal. Sekarang, Fujiye dan yang lainnya belum kembali. Jika itu hanya kebetulan, Wang Meng tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saudara Meng, maksudmu Fujiye dan Chi Ming terbunuh? Lin Mi merasa sulit untuk mempercayainya. Orang yang menumpahkan kotoran di luar rumah Zichen adalah dia. Sulit untuk mengatakannya, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan ini. Jika Zichen berhasil mencapai tingkat kelima truki, dia pasti telah menggunakan truki dan Fujiye dan Chi Ming akan hancur. Mata Wang Meng memancarkan cahaya dingin. Tapi bagaimana kalau dia berhasil? Di ronde kedua, sebaiknya dia tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Ujian sekte dalam dibagi menjadi dua babak. Babak pertama terutama untuk menguji kekuatan seseorang, sedangkan babak kedua untuk menguji kekuatan tempur seseorang. Hari ujian semakin dekat, murid-murid Mimbus Marsial Ancestor yang keluar kembali satu demi satu. Ada yang senang, ada yang sedih. Mereka yang berhasil mencapai level kelima truki tentu saja senang. Mereka yang tidak berhasil hanya bisa menunggu dua tahun lagi. Ketika Zichen kembali, hari sudah pagi. Namun, pada siang hari, seseorang datang mencarinya. Itu Lin Sui. Dia memiliki tubuh yang ramping dan mengenakan seragam hijau Nimbus Marsial Ancestor. Berdiri di luar pintu rumah Miaokong, wajahnya yang cantik seperti bunga terate hijau yang baru saja mekar. Para murid sekte luar kembali satu demi satu. Jumlah mereka banyak. Tentu saja, beberapa dari mereka melihat Lin Sui berdiri di luar rumah Miaokong. Wajah Lin Sui mungkin tidak sebanding dengan Dewi Su Mengyao, tetapi dia seperti bunga terate hijau. Dia memiliki temperamen yang berbeda, kecantikan yang berbeda. Jika bukan karena perlindungan Su Mengyao, siapa yang tahu berapa kali dia akan terbunuh. Hari itu, Zichen beruntung menemukan Lin Sui yang terluka parah. Itu juga karena penampilannya yang membuat orang lain menginginkannya dan hampir berhasil. Saat ini, saat berdiri di luar rumah Miaokong, tentu saja hal itu menarik imajinasi orang-orang. Bukankah itu kamar Miaokong? Mengapa Lin Sui berdiri di luar pintu? Apakah dia sedang menunggu Miaokong? Omong kosong, dia menunggu Zichen. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini. Bukankah dia baru saja kembali dengan Lin Sui yang terluka parah? Dia tidak hanya memanfaatkannya, dia bahkan membuatnya jatuh cinta padanya. Dunia ini terlalu menakutkan. Bahkan seorang Dewi pun jatuh hati pada seorang anak miskin. Apa? Lin Sui sedang menunggu Zichen. Mungkinkah Zichen sudah kembali? Dia menyinggung Wang Meng dan Wang Xiong. Mungkinkah dia belum mati? Di kejauhan, orang-orang sedang berdiskusi. Berbagai macam emosi yang rumit menyebar. Ada juga bau asam di udara. Lin Sui. Zichen berjalan keluar pintu. Setelah melihat Lin Sui, dia terkejut. Kemana saja kau selama ini. Aku tidak bisa menemukanmu untuk waktu yang lama. Lin Sui mengabaikan pembicaraan itu. Saat ini, yang ada di matanya hanyalah Zichen. Aku pergi berlatih. Zichen menggaruk kepalanya dan berkata. Ini untukmu. Lin Sui tersenyum lembut dan sebuah botol porselen muncul di tangannya. Apa ini? Zichen terkejut. Hei hei, kamu akan tahu saat kamu membukanya. Lin Sui tersenyum dan berkata. Aku akan memasuki sekte dalam. Kau tidak boleh terlalu buruk. Kalau tidak, jurang pemisah di antara kita akan semakin lebar. Jika aku datang mencarimu lagi, kau akan merasa semakin rendah diri. Ini adalah Zenki dan wajah Zichen berubah. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Aku belum membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku hari itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil benda yang begitu berharga? 16. Zichen menggelengkan kepalanya dan bersikeras. Tidak, aku bahkan tidak bisa meminjamkannya padamu. Apa? Ekspresi Lin Sui berubah dan sedikit kebencian muncul. Apakah kamu bersedia tinggal di sekte luar selama dua tahun lagi? Aku sudah mendengar apa yang terjadi padamu. Tidak masalah jika kamu dihianati oleh teman-temanmu. Yang terpenting adalah kamu harus bertanggung jawab dan percaya diri. Jangan bilang padaku bahwa demi harga dirimu, kamu bahkan tidak ingin mencari platform yang lebih cocok untuk tumbuh di sekte dalam. Mata Lin Sui dipenuhi kekecewaan saat dia berkata dengan keras, Zichen, aku, Lin Sui, telah salah menilai dirimu. Sebelumnya, aku selalu berpikir bahwa kamu memiliki harga diri, tetapi juga ambisi dan peningkatan diri. Namun sekarang tampaknya kamu hanya memiliki harga diri yang rendah. Bahkan harga dirimu adalah inferioritas yang menyedihkan. Uuuuh. Setelah mengatakan itu, Lin Sui benar-benar berjongkok di tanah dan mulai menangis. Zichen berdiri di sana dengan canggung. Awalnya dia ingin memberitahu Lin Sui bahwa dia telah berhasil, tetapi sayangnya, sebelum dia bisa mengatakannya, dia membuatnya menangis. Zichen, apakah kamu masih seorang pria? Kamu benar-benar membuat Lin Sui menangis. Aku pikir kamu hanya seorang pria yang hidup dari seorang wanita. Sampah, kualifikasi apa yang kau miliki hingga membuat suster junior Lin Sui menangis untukmu. Teguran terdengar di kejauhan. Mereka yang berani berbicara dalam situasi ini secara alami berada di tahap ki sejati lima. Hanya mereka yang akan memasuki sekte dalam yang berani berbicara seperti ini. Enyahlah. Zichen berteriak marah dari kejauhan, jangan biarkan aku menemuimu saat ujian, kalau tidak aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Apa, kamu? Di kejauhan, orang-orang yang baru saja meraung mengubah ekspresi mereka. Bagaimana denganku? Aku juga berada di tahap ki sejati lima, dan lebih kuat darimu. Kata Zichen dengan marah. Mengumpat seperti ini tentu saja bukan kelebihan Zichen. Namun, saat ini, dia mengatakan ini untuk memberitahu Lin Sui bahwa dia telah berhasil, jadi dia tidak menginginkan truki dan miliknya. Anak baik, kau punya nyali. Mari kita lihat siapa yang akan mengalahkan siapa. Aku, Ke Sui, akan mengalahkanmu habis-habisan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ke Sui pergi. Wah, sampai jumpa di ujian. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap sombong saat itu. Yang lain juga pergi satu demi satu. Adapun mereka yang berada di bawah tahap ki sejati lima, ketika mereka mendengar Zichen telah menerobos, mereka semua pergi dengan putus asa, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Kau benar-benar berhasil. Sui Lin telah berhenti menangis, tetapi masih ada bekas air mata di wajahnya. Ya, Zichen menganggup dan bercanda, aku ingin memberitahumu, tetapi kamu membuatnya terdengar seperti tidak ada gunanya. Kau jahat. Sui Lin berdiri dan mengayunkan tinju kecilnya ke arah dada Zichen. Zichen berdiri di sana tak bergerak, membiarkan Lin Sui memukulnya. Bodoh. Bodoh. Babi bodoh. Bodoh. Kau seharusnya memeluknya dalam situasi seperti ini. Di dalam ruangan, Miaokong menggertakkan giginya karena kebencian ketika dia melihat Zichen berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah berulang kali meyakinkan Sui Lin bahwa dia pasti bisa masuk ke sekte dalam dan memperoleh peringkat yang bagus, Sui Lin akhirnya menyerah untuk memberikan Zichen pilki sejati. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Zichen kembali ke kamar tetapi mendapati kulit Miaokong tidak bagus. Ada apa? Tanya Zichen dengan bingung. Tidak masalah jika dia tidak bertanya, tetapi begitu dia bertanya, itu seperti banjir yang dilepaskan. Miaokong bergegas menuju Zichen dan berkata, apakah kamu bodoh? Kesempatan yang bagus, tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Kamu benar-benar babi bodoh. Kamu bahkan tidak tahu cara mendekati gadis. Bahkan jika kamu tidak tahu cara mendekati gadis, kamu seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyenangkan Sui Lin, yang setara dengan menyenangkan Sui Mengyao. Ketika kamu memasuki sekte dalam, dengan dia melindungimu, siapa yang berani menyentuhmu? Siapa yang peduli dengan Wang Siong? Raungan Miaokong membuat Zichen merasa sangat tersentuh. Jelas, Miaokong sedang memikirkannya. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung Wang Siong, jadi memasuki sekte dalam tidak akan mudah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Zichen hanya bisa tersenyum dan berkata, kau bahkan tidak tahu bagaimana cara mendekati seorang gadis. Lin Sui begitu cantik, begitu murni, seperti bunga teratai hijau. Tidak kusangka dia akan menyukai setumpuk kotoran sapi sepertimu. Huh, aku menggendong Lin Sui kembali dengan tubuh yang terluka parah, tanpa seorangpun yang bisa kuandalkan, tampak begitu lemah dan menyedihkan. Dengan tubuh kecil itu di punggungku, aku merasa ringan seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Berjalan di jalan pegunungan yang bergelombang, bagaimana mungkin hal baik seperti itu terjadi padamu? Tidak kusangka aku, Miaokong, begitu tampan dan anggun, jadi bagaimana mungkin aku tidak menemukan hal baik seperti itu? Bah! Zichen terdiam. Wang Siong tidak lagi menemukan masalah dengan Zichen. Berita tentang Zichen yang berhasil menembus level kelima dari alam Zenki juga telah menyebar. Selama periode waktu ini, Sui Lin telah datang dua kali. Setiap kali dia pergi, Miaokong akan membentak Zichen seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik darinya, dan kemudian mengajarinya beberapa teknik untuk mendekati gadis-gadis. Namun, tidak peduli bagaimana Zichen mendengarkan teknik-teknik ini, dia merasa bahwa teknik-teknik ini agak tercelah. Bukan bagaimana cara menekan, tetapi bagaimana cara memeluk, dan bagaimana cara menciptakan suasana. Beberapa hari kemudian, ujian sekte dalam dimulai dengan meriah. Sekte luar leluhur bela diri Nimbus memiliki lapangan besar yang dapat menampung hampir 10 ribu orang. Di sekitar alun-alun terdapat banyak murid sekte luar yang tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian. Di tengah alun-alun terdapat ratusan murid sekte luar yang memiliki kualifikasi. Zichen adalah salah satu dari ratusan orang itu. Di sebelah kirinya berdiri Miaokong, dan di sebelah kanannya berdiri Suelin. Pandangan mereka semua tertuju pada platform tinggi di hadapan mereka. Mereka diam-diam menunggu kemunculan tetua pemeriksa sekte dalam. Para tetua leluhur bela diri Nimbus semuanya berada di alam bawaan. Di antara mereka, tetua agung adalah yang terkuat, di alam yuan sejati. Karena ketidakhadiran pemimpin sekte, segala sesuatu di Nimbus Marsial Ancestor diputuskan oleh tetua agung. Dalam ujian-ujian sebelumnya, tetua agung tidak akan muncul sama sekali. Hanya tetua yang bertugas mengelola sekte dalam yang akan muncul. Namun, hari ini, yang pertama muncul adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Dia berambut putih dan berwajah muda, dan matanya setajam elang. Begitu dia muncul di panggung tinggi, aura penindasan yang tak terlihat menyebar. Alam yuan sejati. Alam yang lebih tinggi dari alam bawaan. Aura yang menindas membuat para pengikut sekte luar kesulitan bernapas. Ini adalah aura dari seorang master alam yuan sejati. Setelah merasakan sendiri aura cermin elemen sejati, hati Zichen bergetar. Namun, bukan aura itu yang mengguncangnya, melainkan aura sosok yang muncul di lautan kesadarannya hari itu. Sosok itu sebanding dengan langit dan bumi, dan aura itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada aura cermin elemen sejati. Penatua agung, penatua agung benar-benar muncul dalam ujian ini. Ya Tuhan, tetua agung bertanggung jawab atas murid inti. Dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam ujian sekte dalam. Mungkinkah ujian kali ini berbeda? Suasana di kerumunan makin memanas dan suara-suara diskusi pun tak henti-hentinya terdengar. Aura tetua agung sudah cukup untuk menekan semua tetua lainnya. Oleh karena itu, setelah seruan itu, tetua lainnya muncul, tetapi mereka tampak jauh lebih tenang. Di panggung tinggi, tetua agung yang berdiri di tengah melambaikan tangannya sedikit, dan kerumunan itu langsung menjadi tenang. Ujian sekte dalam dua tahunan telah dimulai sekali lagi. Suara tetua agung yang kuat dan bertenaga terdengar, namun kali ini agak berbeda dari ujian sebelumnya. Sebelum suara sang tetua agung menghilang, kerumunan kembali menjadi riuh dan suara-suara diskusi kembali terdengar. Berbeda. Apa bedanya? Mungkinkah peraturannya telah berubah? Diam. Suara sang tetua agung mencapai telinga semua orang, dan alun-alun besar itu sekali lagi menjadi sunyi. Peraturannya tidak berubah. Akan tetap ada dua ronde. Ronde pertama akan menguji kekuatan, dan ronde kedua akan menguji kekuatan tempur. Semuanya sama seperti sebelumnya, tetapi hadiahnya telah berubah. Semua orang menajamkan telinga, jelas memperhatikan hadiahnya. Pada putaran kedua tahun-tahun sebelumnya, juara pertama akan menerima tiga pilki sejati dan keterampilan pertempuran kelas dua. Juara kedua akan menerima dua pilki sejati dan keterampilan pertempuran kelas dua. Juara kesepuluh akan menerima keterampilan pertempuran kelas dua. Namun tahun ini berbeda. Juara pertama tahun ini akan menerima lima pilki sejati dan keterampilan pertempuran tingkat pertama. Juara kedua akan menerima tiga pilki sejati dan keterampilan pertempuran tingkat kedua. Juara ketiga akan menerima dua pilki sejati dan keterampilan pertempuran tingkat dua. Juara keempat akan menerima satu pilki sejati. Hadiah untuk juara pertama digandakan, dan selain itu, ada juga keterampilan pertempuran kelas satu. Namun sebelum orang banyak bisa bersorak, Tetua Agung sekali lagi berkata, selain itu, ada juga hadiah tertinggi. Kami para tetua, setelah berdiskusi, telah dengan sungguh-sungguh memutuskan bahwa di antara murid sekte dalam, kami akan menemukan seorang murid dengan potensi tertinggi, dan membiarkannya langsung memasuki inti dan menjadi murid inti. Wah! Setelah kata-kata tetua agung itu, kerumunan menjadi gempar, lalu sunyi lagi. Di Nimbus Marsial Ancestor, murid inti adalah mereka yang menerima perlakuan tertinggi. Namun bagi murid sekte luar, mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi murid inti, karena itu adalah tempat di mana bahkan murid sekte dalam akan mematahkan kepala mereka untuk masuk. Bahkan tujuan akhir Wang Xiong dalam mendapatkan ginseng salju berusia 500 tahun milik Zichen adalah untuk memasuki inti dan menjadi murid inti. Dapat dikatakan bahwa menjadi murid inti adalah impian utama semua murid Nimbus Marsial Ancestor. Di masa lalu, mereka hanya bisa memasuki sekte dalam dan kemudian lulus ujian untuk memasuki inti. Namun kali ini, ada tempat yang diberikan kepada murid sekte luar. Dengan kata lain, di antara seribu orang, akan ada satu orang yang akan menjadi murid inti. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu lompatan. Aku harus menjadi murid inti. Seorang pemuda berpakaian biru kehijauan mengepalkan tangannya, dan matanya memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dasar bodoh, dalam mimpimu, seseorang di sebelahnya mencibir. Murid inti, tempat ini milikku. Mata pemuda lain dipenuhi dengan fanatisme. Pada saat ini, cahaya di mata semua pemuda itu sama. Termasuk Wang Xiong, Miaokong, Zichen, dan Lin Sui. Menjadi murid inti adalah impian utama setiap murid. Gelombang semangat juang membubung dari tengah alun-alun, tetapi di luar alun-alun, terdengar desahan kesedihan. Hadiah untuk ujian ini terlalu berharga, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Bagus, sangat bagus. Masa depan Nimbus Marsial Ancestor akan bergantung padamu. Merasakan meningkatnya niat bertarung di bawah sana, Tetua Agung menganggupkan kepalanya dengan puas. Sekarang, babak pertama ujian akan dimulai. Masuki lorong sekte dalam dengan sukses, dan mulai sekarang, kau akan menjadi murid sekte dalam. Tepat saat suara Tetua Agung menghilang, babak lain ujian sekte dalam pun dimulai. Bagaimanapun, itu adalah ujian bagi para murid, dan bukan seleksi yang kejam. Oleh karena itu, putaran pertama ujian relatif aman. Itu hanya ujian kekuatan seseorang, dan apakah seseorang telah mencapai tahap ki sejati lima atau tidak. 17. Mengenakan biaya Begitu suara Tetua Agung berakhir, sekelompok murid pelataran luar bergegas keseberang alun-alun bagaikan banjir yang menerobos bendungan. Ratusan orang terbang melintasi alun-alun dan tiba di depan tembok gunung yang besar. Tembok gunung itu tingginya ratusan meter dan sehalus cermin. Hanya ada beberapa lubang dangkal di atasnya yang bisa digunakan sebagai batu loncatan. Pada babak pertama ujian Zenki, seseorang harus melangkah ke dinding gunung terlebih dahulu, kemudian memasuki terowongan di dinding gunung. Jika seseorang berhasil melewati ujian dengan selamat, maka ia akan lolos babak pertama. Pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat keberhasilan selalu di atas 99 persen. Mereka yang berani berpartisipasi dalam ujian sekte dalam secara alami yakin bahwa mereka akan lulus. Dengan kata lain, setidaknya ada ratusan orang yang dapat lulus ujian. Dengan begitu banyak orang yang lulus ujian, secara alami mustahil bagi mereka semua untuk berpartisipasi dalam putaran kedua. Oleh karena itu, setengah dari orang yang lulus pada putaran pertama tidak akan dapat berpartisipasi pada putaran kedua. Dan setengahnya lagi akan menjadi setengah terakhir dari orang yang lulus ujian. Agar dapat lulus ujian lebih awal, kerumunan menjadi heboh. Setelah tiba di depan tembok gunung, mereka terus-menerus menggunakan Zenki mereka dan terbang ke atas tembok gunung. Pada saat yang sama, mereka menggunakan lubang-lubang dangkal di tembok gunung untuk menggunakan Zenki mereka lagi. Suwa, suwa, suwa. Setelah beberapa kali melompat, seorang murid berjubah hijau adalah orang pertama yang mencapai gua yang berada ratusan meter di atas dinding gunung. Tepat sebelum memasuki gua, dia menoleh dan seringai percaya diri melintas di matanya. Orang ini sebenarnya adalah Wang Meng. Wang Meng berada di Zenki tahap 6, jadi wajar saja jika dia begitu cepat. Namun, saat kaki Wang Meng mendarat di tanah, sosok lain terbang dari bawah seperti burung besar. Kecepatannya sebenarnya hanya sedikit lebih lambat dari Wang Meng. Pemuda ini tidak dikenalnya. Dia sangat tampan dan matanya secerah singchen. Aura yang dipancarkannya juga berada di Zenki tahap 6. Wang Meng tidak mengenali orang ini. Setelah melihat pemuda itu, dia jelas tercengang. Pemuda itu mencibir Wang Meng dan memasuki gua. Sialan, dari mana anak ini berasal? Gerak kakinya benar-benar keterampilan bertarung kelas 2. Wang Meng mengumpat dalam hatinya. Ia merasa telah bertemu musuh besar. Mimpinya untuk menjadi murid inti tampaknya menjadi lebih sulit karena kemunculan pemuda ini. Wang Meng bergegas masuk ke dalam gua. Sialan, jangan bertarung denganku. Sialan, jangan injak kepalaku. Turun ke sini. Mereka yang berlari cepat di awal tentu saja berlari sangat lancar. Mereka yang berlari dengan kecepatan sedang dan mengikuti rombongan lainnya tentu saja terlihat kacau. Meskipun gunung itu sangat besar dan terdapat banyak gua, mustahil bagi ratusan orang untuk mencapai puncaknya pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini naik ke udara dan tidak memiliki tempat untuk meminjam kekuatan, mereka secara tidak sadar akan menginjak kepala atau bahu orang-orang yang datang setelah mereka untuk meningkatkan ki mereka lagi. Kutukan dan teriakan marah terdengar satu demi satu. Ada orang-orang yang menginjak kepala dan bahu mereka di mana-mana. Pemandangan itu benar-benar kacau balau. Bajingan, enyahlah. Aku kesue. Siapa yang berani bertarung denganku? Teriakan marah terdengar dari kerumunan. Kemudian, seorang murid berjubah hijau melayang ke udara. Ia menginjak bahu dan kepala seseorang di udara, dan tubuhnya terangkat kembali. Tepat saat dia merasa bangga pada dirinya sendiri, dia merasakan seseorang menginjak kepalanya. Jejak kaki yang jelas muncul. Kemudian, sosoknya yang melayang di udara melambat dan jatuh. Zichen, kau bajingan, tunggu saja. Tepat saat sosoknya jatuh, kesue melihat Zichen terbang di atas kepalanya. Dia mengumpat dengan enggan dan kemudian jatuh ke tanah dengan suara keras. Kesue mendarat di tanah dan mengeluarkan suara gemuruh lagi. Sekali lagi, dia menginjak dua orang di udara dan meminjam kekuatan mereka. Namun tepat setelah itu, dia merasakan angin harum membelai wajahnya. Kepalanya sekali lagi diinjak oleh seseorang, dan tubuhnya jatuh sekali lagi. Anda. Kesue mendongak dan hendak mengumpat ketika dia melihat sosok yang imun. Itu adalah Lin Sui. Kesue jatuh ke tanah sebelum dia selesai mengumpat, tetapi dia samar-samar bisa mendengar sebuah umpatan. Zichen, dasar bajingan, tunggu saja. Ternyata dia juga membebani hutang Lin Sui dengan kepala Zichen. Setelah Miaokong tiba di depan dinding gunung, dia mengetukkan kakinya. Tubuhnya seperti burung layang-layang, sangat lincah. Gerakan kakinya yang misterius tampak lebih elegan daripada Zichen. Dia hanya meminjam kekuatan beberapa kali di udara dan seluruh tubuhnya sudah berada di pintu masuk gua. Kekuatan pinjaman Miaokong masih menginjak kepala orang-orang, tetapi dia tidak menginjak satu pun dari mereka. Dia seperti angsa yang ringan. Ayo pergi. Zichen berada di tepi gua. Melihat keduanya datang satu demi satu, dia memberi isyarat agar mereka maju. Begitu mereka memasuki gua, muncul tekanan yang menyebabkan mereka bertiga tiba-tiba melambat. Hati-hati, ada tekanan di gua ini. Tekanan itu digunakan untuk menguji kekuatan seseorang. Jika seseorang berada di level keempat Zenki, kecepatan mereka akan sangat terhambat oleh tekanan ini. Akan sangat sulit untuk menghindari serangan boneka kayu itu. Lin Sui berkata kepada keduanya saat mereka memasuki gua. Suara mendesing. Begitu suara Lin Sui selesai, angin kencang bertiup ke arah wajah Zichen. Zichen meninju ke depan dengan seluruh kekuatannya. Peng. Setelah mendengar suara tumpul, Zichen mundur dua langkah. Di depannya, boneka kayu setinggi dua meter juga terhuyum mundur. Melihat Zichen dengan mudah memukul mundur boneka kayu itu, tatapan mata Miao Kong dan Lin Sui langsung berubah. Mereka menatap Zichen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kamu baru berada di tingkat kelima Zenki, tapi kamu benar-benar bisa memukul mundur boneka kayu itu. Apakah ini sangat kuat? Zichen mengerutkan kening. Tidak kuat. Lihat mereka, Miao Kong memutar matanya dan memberi isyarat kepada Zichen untuk melihat ke depan. Dia melihat bahwa mereka yang telah memasuki level kelima Zenki semuanya menghindar ketika mereka bertemu dengan boneka kayu itu. Tidak ada yang berani menghadapi boneka kayu itu secara langsung. Zichen akhirnya melihat seseorang yang tidak percaya pada ajaran sesat, tetapi setelah satu serangan dari boneka kayu itu, dia terlempar mundur tujuh atau delapan meter. Boneka kayu itu tidak bergerak sama sekali. Kelihatannya sangat kuat, Gumam Zichen. Keduanya terdiam, ketiganya terus maju. Ah! Namun, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. Mereka melihat seorang murid berpakaian hijau muncul. Setelah menghadapi tekanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kemudian, dia diserang oleh boneka kayu dan seluruh tubuhnya terbang keluar dari gua. Huh! Ayo kita pergi! Setiap tahun, ada orang yang tidak percaya pada ajaran sesat. Bahkan jika seorang Zenki tingkat keempat memanjat tebing dan sampai di sini, mereka tetap akan menghadapi tekanan dan boneka kayu. Jika mereka jatuh dari tempat setinggi itu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Hidup mereka bisa dianggap lumpuh. Miaokong menghela nafas dan memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk terus maju. Segera setelah itu, dua teriakan lagi terdengar dari belakang mereka. Jelas, dua lagi kultifator Zenki tingkat empat puncak yang ingin memanfaatkan celah itu diusir keluar dari gua oleh tekanan dan boneka kayu itu. Seorang kultifator Zenki tingkat kelima dapat melewati tempat ini tanpa hambatan, tetapi seorang kultifator Zenki tingkat keempat akan merasa sulit untuk bergerak. Mengenai tekanan di sini, Zichen sangat bingung. Konon katanya gua ini dibangun sendiri oleh tetua agung leluhur bela diri Nimbus untuk keperluan ujian. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada kesalahan. Melihat kebingungan Zichen, Lin Sui menjelaskan. Dengan saudara perempuan yang baik seperti Sumengyao, Lin Sui tentu mengetahui banyak rahasia tentang leluhur bela diri Nimbus. Tetua agung, bukankah orang terkuat di Nimbus Marsial Ancestor adalah tetua agung? Miaokong bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu tentang ini. kakak senior Mengyao yang mengatakannya, kata Lin Sui. Ketiganya dengan cepat melewati gua itu. Di depan mereka ada alun-alun yang lebih besar. Banyak orang telah berkumpul di sini. Di antara mereka, ada murid sekte dalam dan juga banyak murid sekte luar. Dalam ujian murid sekte dalam, tingkat tertinggi adalah Zenki tahap 5. Tentu saja, para murid sekte dalam ini tidak menganggap mereka penting. Namun, kali ini, ada banyak murid sekte dalam yang berkumpul di sini. Selain ada yang datang ke sini karena Su Mengyao, ada pula yang sangat penasaran dengan si kecil yang cukup beruntung bisa masuk ke inti. Lagi pula, keinginan mereka adalah menjadi murid inti. Su Mengyao ada di sini, begitu pula Wang Siong. Namun, dibandingkan dengan Su Mengyao, Wang Siong hampir tidak ada apa-apanya. Namun, di alun-alun, selain Su Mengyao, yang berpakaian putih, ada orang lain yang menarik banyak perhatian. Seorang pria muda berpakaian hitam. Matanya cerah dan alisnya tajam. Dia berdiri di sana dengan ekspresi dingin yang tidak biasa. Dia keren dan tampan. Bahkan jika seorang pria melihatnya, dia tidak bisa tidak meliriknya. Hitam adalah simbol murid inti. Dan orang ini berdiri di samping Su Mengyao. Keduanya tampak seperti pasangan abadi. Hal ini menarik banyak perhatian. Banyak murid perempuan dari sekte dalam yang menatap pemuda berpakaian hitam itu. Mata mereka bersinar dengan kemegahan. Mereka tidak sabar untuk menggantikan Su Mengyao. Itu dia. Ketika Zichen dan yang lainnya keluar, Lin Sui melihat pemuda berpakaian hitam itu. Dia jelas terkejut. Siapa dia? Zichen juga melihat pemuda berpakaian hitam di samping Su Mengyao. Namun, dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat mereka berdua sangat serasi, Zichen tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Tampaknya itu adalah masalah umum bagi pria. Dalam hatinya, tidak peduli bagaimana dia memandang keduanya, dia merasa bahwa mereka bukanlah pasangan yang cocok. Chen Feng, murid inti nomor satu. Dia juga murid langsung dari Master Sekte dan penerus Master Sekte berikutnya. Lin Sui menatap Chen Feng dengan ekspresi rumit dan menjelaskan dengan lembut. Ekspresi Zichen sedikit berubah. Identitas Chen Feng bukanlah sesuatu yang dapat disainginya. Sekarang, mereka berdua seperti elang dan semut. Mereka berada di dua dunia yang berbeda. Sementara dia terkejut dengan identitas Chen Feng, Zichen tidak menyadari ekspresi rumit Lin Sui. Ketika Lin Sui keluar, Su Mengyao tentu saja melihatnya. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya yang acuh-ta'acuh. Chen Feng berdiri di samping Su Mengyao. Di matanya, hanya ada Su Mengyao. Melihat Su Mengyao tersenyum, dia menoleh dan melihat Lin Sui. Pada saat yang sama, dia melihat Zichen dan Miao Kong di samping Lin Sui. Kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin. Di tempat ini, Su Mengyao dan Chen Feng tentu saja mendapat lebih banyak perhatian daripada para tetua itu. Keduanya tersenyum, dan mereka tersenyum ke arah yang sama. Tentu saja, banyak tatapan orang tertuju pada mereka. Delapan belas. Murid-murid yang berpartisipasi muncul satu demi satu, tetapi sudah ditakdirkan bahwa separuh terakhir dari mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di babak kedua. Namun, mereka tidak perlu berkecil hati. Jika putaran pertama berjalan sangat lambat, maka putaran kedua bahkan tidak terlalu menjanjikan. Bagaimanapun, hanya sepuluh besar yang akan mendapat hadiah. Persentase keberhasilan babak ini masih di atas 99 persen. Mereka yang kurang beruntung hingga meninggal atau terluka parah, semuanya mencoba menggertak untuk bisa lolos. Ada hampir seribu orang yang mengikuti ujian. Setengah dari mereka tertinggal, tetapi masih ada 400 orang. Zichen adalah salah satu dari 400 orang ini. Dia sangat biasa-biasa saja, dan Miao Kong bahkan lebih biasa-biasa saja. Kedua orang yang biasa-biasa saja itu membuat Lin Sui menarik perhatian. Bagus, sangat bagus. Di alun-alun ini, ada juga sebuah panggung. Tetua pertama berdiri di tengah panggung dan menatap ke bawah ke arah beberapa ratus orang di bawah dengan senyum puas di wajahnya. Para tetua lainnya berdiri di kedua sisi, masing-masing dengan kursi di belakang mereka. Meskipun tetua pertama tidak duduk, mereka tetap berdiri. Kalian semua telah lulus ujian tahap pertama. Mulai sekarang, kalian adalah murid inti dari leluhur bela diri Nimbus. Kalian akan menikmati perlakuan sebagai murid inti. Mengikuti kata-kata tetua pertama, sorak-sorai datang dari kerumunan. Perlakuan terhadap murid dalam jauh lebih baik daripada perlakuan terhadap murid luar. Hanya menerima pilki sejati secara gratis setiap tahun sudah cukup untuk membuat murid luar merasa iri. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan pilki sejati. Itulah hak istimewa seorang murid inti. Ginseng Salju berusia 500 tahun, jika ditukar dengan poin kontribusi oleh seorang murid inti, dapat ditukar dengan setidaknya 10 pilki sejati. Namun jika itu adalah Zichen, ia hanya dapat menukarnya dengan 5 pilki sejati. Karena Zichen telah bertukar pikiran secara pribadi dengan seorang murid dalam. Setelah bersorak, tibalah saatnya untuk acara utama. Dalam kompetisi, 10 teratas akan menerima hadiah yang besar. Selain itu, murid inti lainnya juga akan dipilih dari 10 ini. Semua orang yang memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi menggosok-gosokkan tangan mereka, semangat bertarung mereka membumbung tinggi. Selanjutnya adalah waktu untuk kompetisi. Ini juga saatnya bagi kalian untuk melihat kekuatan kalian. Kami para senior akan mengadakan pertarungan yang adil dan jujur untuk menguji potensi kalian. Dari sana, kami akan memilih satu yang memiliki potensi paling besar. Saat tetua pertama berbicara, di bawahnya ada sekelompok pengikut batin yang fanatik. Di kejauhan, ada sekelompok tetua yang sedang menghitung nama dan bersiap mengatur kompetisi. Pekerjaan pembagian berlangsung selama satu jam. Tetua agung juga dengan penuh semangat memberikan pidato selama satu jam di panggung tinggi, menyebabkan darah orang-orang di bawah mendidih. Baiklah, pertarungan akan dimulai sekarang. Siapapun yang mendengar namamu, silakan maju. Pidatonya akhirnya berakhir setelah kata-kata ini. Dia duduk, dan para tetua lainnya di sampingnya juga duduk. Kesue, seseorang di dekatnya meneriakan sebuah nama. Di sini, Kesue menatap kosong sejenak sebelum berteriak keras. Dia tidak menyangka bahwa nama pertama di babak pertama adalah dia. Wu Ling. Di sini, murid berjubah hijau lainnya melangkah maju. Kesue-san, Wu Ling. Wang Meng versus Yi Hongsheng. Wu Seng-san, Wang Huacu. Miaokong versus Liu Guandou. Tong Xuan bertarung melawan Sue Lin. Zi Chen melawan Guan Yun. Saat nama-nama dipanggil satu per satu, pertempuran pun terjadi satu demi satu. Namun, pertempuran putaran pertama tidak terlalu seru. Banyak murid sekte luar yang tertarik dengan pertempuran tersebut, tetapi murid sekte dalam tidak tertarik. Mata mereka tertuju pada beberapa orang di arena. Mereka adalah Wang Meng, yang tiba pertama kali, dan Wu Seng, yang tiba kedua kali. Wang Siong, anak itu adikmu, kan? Lumayan, dia sudah mencapai tahap enam truki. Ada harapan baginya untuk meraih juara pertama. Seorang murid dalam berjubah putih berkata kepada Wang Siong. Tentu saja, Wang Siong tampak sangat percaya diri. Baiklah, jika adikmu berhasil masuk ke inti, kau juga akan kaya. Jangan lupakan kami saat waktunya tiba, kata murid dalam lainnya. Jangan khawatir, Wang Siong tampak sangat bangga. Dalam kelompok murid ini, hanya sedikit yang bisa bertarung. Di antara mereka, penampilan Wang Meng adalah yang paling menonjol. Jika tidak ada kecelakaan, Wang Meng pasti akan mendapat tempat pertama dan menjadi murid inti. Pada saat ini, beberapa murid batin melihat tanda-tanda itu dan datang kepada Wang Siong untuk menyampaikan niat baik mereka. Jangan khawatir, kita semua bersaudara. Wang Siong tersenyum bangga. Dulu, Wang Meng yang mengandalkannya. Hari ini, dia akhirnya bisa mengandalkan Wang Meng. Namun, dia tidak cemburu. Sebaliknya, dia sangat senang. Namun, saat matanya tertuju pada Zichen, dia mendengus. Huff, itu dia. Ada apa, saudara? Wajah Wang Siong berubah dingin. Tentu saja, hal itu menarik perhatian banyak murid dalam. Mengikuti tatapan Wang Siong, mereka melihat Zichen. Bukankah anak itu mengikuti Lin Sui? Apakah kamu mengenalnya? Seseorang bertanya. Ada konflik di antara kita, kata Wang Siong dingin. Konflik. Jangan khawatir, selama dia masuk ke sekte dalam, aku jamin dia tidak akan hidup lebih dari tiga hari. Salah satu murid sekte dalam berkata dengan dingin. Siapa namanya? Zichen. Saat ini, Zichen sudah tiba di arena. Di depannya berdiri Guan Yun, seorang pemuda berwajah kasar. Dengan tubuhmu yang kecil, sebaiknya kau menyerah lebih awal. Aku tidak ingin membunuhmu dengan satu pukulan. Guan Yun berkata dengan keras ketika melihat Zichen yang kurus kering. Sudahlah, ayo bertarung, kata Zichen acuh tak acuh. Haha, kalau begitu kau bisa menunggu untuk dikirim terbang. Guan Yun tertawa. Dengan ketukan kakinya, flowing cloud steps muncul. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya yang seperti baja dan meninju ke arah Zichen. Zichen mengetukkan kakinya dan segera mundur. Ada banyak pertempuran di alun-alun, tetapi hanya sedikit yang menarik perhatian. Zichen adalah salah satunya. Selain Wang Xiong dan yang lainnya, Su Mengyao dan Chen Feng juga memperhatikannya dari jauh. Anak ini terlalu biasa. Kenapa dia bersama Su E.R.? Ku dengar kau pergi ke sekte luar demi anak ini. Chen Feng menatap Zichen yang menghindar, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau mengawasiku. Su Mengyao berkata dengan tidak senang. Adik junior, kamu terkenal di Nimbus Marsial Ancestor. Kamu akan menarik perhatian kemanapun kamu pergi. Mengapa aku perlu mengawasimu? Lagipula, kau akan menjadi leluhur bela diri Nimbus di masa depan. Aku tahu segalanya. Chen Feng tersenyum tipis. Senyumnya seperti angin musim semi. Tapi anak ini tidak cocok untuk Su E.R. Dia hanya setumpuk kotoran sapi. Dia lebih buruk dari seekor kodok. Bagaimana dia bisa cocok untuk Su E.R.? Tatapan mata Chen Feng tiba-tiba berubah dingin. Jangan main-main. Ini pilihan Su E.R. Lagipula, apa hubungannya ini denganmu? Suara Su Mengyao tenang, tetapi alisnya yang berkerut menghianatinya. Jelas, dia bingung mengapa Su E.R. memilih anak biasa seperti itu. Penampilan biasa saja dan kekuatan biasa saja. Sejak awal pertarungan, Zichen terus menghindar. Sesekali ia menyerang, tetapi selalu berhasil dipukul mundur oleh Guan Yun. Putaran pertama pertempuran hampir berakhir. Wang Meng adalah orang pertama yang menang, memukul mundur lawannya dengan satu gerakan. Wu Seng adalah orang kedua, juga memukul mundur lawannya dengan satu gerakan. Langkah awan mengalir milik Miaokong telah memahami makna sebenarnya. Setelah menghindari serangan, ia memanfaatkan kelemahan lawannya untuk menyerang dan menang. Kemudian giliran Su E.R., ke Su E. juga menang. Saat pertarungan hendak berakhir, Zichen buru-buru minggir dan meninju, menang karena keberuntungan. Sialan, dunia macam apa ini, dia benar-benar beruntung. Guan Yun mengumpat, dia telah mengambil inisiatif sejak awal, tetapi dia tiba-tiba kalah dalam satu gerakan. Berani sekali kau menginjak kepalaku dengan kekuatanmu yang sedikit ini. Zichen, lebih baik kau berdoa agar kau tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Ucap ke Su E. pelan sambil berjalan melewati Zichen. Hati-hati, kalau kau bertemu denganku, aku akan membunuhmu tanpa sengaja. Wang Meng mencibir sambil berjalan melewati Zichen. Meskipun pembunuhan tidak diperbolehkan dalam pertempuran, kecelakaan bisa saja terjadi. Kadang-kadang, para pembudidaya akan terbunuh. Semoga beruntung. Zichen, semoga beruntung. Miaokong dan Lin Su E. juga berjalan mendekat. Babak pertama pertempuran telah berakhir. Dalam sekejap mata, setengah dari 400 orang telah tersisa. Setelah beberapa saat, pertempuran lain dimulai. Sistemnya masih eliminasi. Pemenang ditentukan dalam satu putaran. Peng. Wang Meng melemparkan murid berjubah hijau itu dengan satu telapak tangan. Tingkat ke-6 dari tahap ki sejati dan keterampilan bertarung tingkat 2, dia menang sepenuhnya. Ledakan. Wu Seng juga mengirim orang lain terbang. Dalam penilaian ini, mereka berdua adalah eksistensi yang paling menarik perhatian. Jika tidak ada kecelakaan, tempat pertama seharusnya ada di antara mereka berdua. Namun, jika melihat situasi saat ini, kemungkinan besar posisi pertama adalah Wang Meng. Wang Meng berada di tahap ke-6 Truki Stage, sedangkan Wu Seng berada di tahap ke-5 Truki Stage. Tentu saja, ada kemungkinan Wu Seng menyembunyikan kekuatannya. Sepanjang jalan, dia sangat tenang. Ketika dia melihat wajah provokatif Wang Meng, dia juga sangat tenang. Miaokong masih menggunakan gerak kakinya untuk menang dengan mudah. Lin Sui melakukan hal yang sama. Dia memiliki keterampilan pertempuran kelas 2, Towsan Ilusori Palems. Serangannya nyata dan palsu, membuat orang tidak dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu. Setelah pertempuran, Zichen masih menang dengan sedikit keuntungan. Sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan kekuatannya. Babak ketiga pertempuran dimulai. Kali ini, masih ada lebih dari 100 orang yang tersisa. Sisi yang kuat masih kuat. Zichen masih berjalan di jalan keberuntungan. Set. Setelah Zichen menang lagi di ronde ketiga, penonton mulai bersorak. Menurut mereka, kekuatan Zichen benar-benar biasa saja. Setiap kali menang, itu karena lawannya ceroboh dan memberinya kesempatan. Suara sorakan dari penonton semakin keras. Kali ini, kompetisi juga dilakukan di tengah sorak-sorai penonton hingga hanya tersisa 20 orang. Malam tiba, dan langit sudah gelap. Pertempuran hari ini akan berakhir di sini. Kita akan melanjutkannya besok. Kepala Tetua berdiri dari panggung tinggi dan mengumumkan berakhirnya pertempuran hari ini. Beberapa murid luar pergi dengan sedih. Adapun Zichen dan yang lainnya yang telah lulus penilaian, mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi murid dalam dan menikmati perlakuan dari murid dalam. Sangat tidak biasa. Su Mengyau juga pergi, tetapi dia teringat Zichen. Dia mungkin beruntung sekali, tetapi dia tidak mungkin beruntung setiap saat. Dia berada di puncak tahap 8 ki sejati, dan penglihatannya luar biasa. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Zichen bukanlah orang biasa. Selain Su Mengyau, banyak murid dalam yang dapat melihat bahwa Zichen bukanlah orang biasa. Hanya saja banyak murid luar yang tidak dapat melihat gunanya dan terus mencemoh. Meskipun Zichen bukan orang biasa, tidak ada yang peduli padanya. Karena hari ini, ada dua orang yang terlalu menonjol. Satu adalah Wang Meng, dan yang lainnya adalah Wu Seng. Semua orang tahu bahwa Wang Meng adalah adik laki-laki Wang Siong. Wajar saja jika dia memiliki keterampilan bertarung kelas 2. Namun, Wu Seng adalah orang asing. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, tetapi dia memiliki keterampilan bertarung kelas 2 dan bahkan memiliki gerak kaki kelas 2. Pada hari pertempuran, akomodasi Zichen dan yang lainnya telah diatur. Di dalam ruangan itu, ada beberapa set pakaian dan sebuah token diok putih. Di satu sisi token itu tertulis Nimbus Martial Ancestor, dan di sisi lainnya tertulis nama Zichen. 19. Pada pagi hari kedua, sinar matahari kemasan menyinari alun-alun kemarin, mengubahnya menjadi warna kemasan. Pemenang pertempuran akan ditentukan hari ini. Siapa yang akan menjadi murid inti juga akan terungkap hari ini. Pagi-pagi sekali, banyak orang telah berkumpul di sini. Selain banyak murid luar, ada juga banyak murid dalam yang datang untuk melihat siapa yang akan menjadi orang yang beruntung hari ini. Pada saat yang sama, ada juga beberapa murid dalam yang menggunakan poin kontribusinya untuk bertaruh. Jubah hijau kemarin telah digantikan oleh jubah putih hari ini. 20 murid dalam berjubah putih muncul satu demi satu. Orang pertama yang datang adalah Wang Meng. Mengenakan pakaian putih, Wang Meng tampak sangat bersemangat. Begitu dia muncul, dia mengundang banyak sorakan. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah murid perempuan. Berikutnya adalah Hu Seng. Bocah tak bernama ini juga telah mengumpulkan banyak popularitas dari pertarungan kemarin. Beberapa orang juga bersorak. Berikutnya adalah Miaokong. Dengan matanya yang kecil dan penampilannya yang biasa saja, dia diabaikan oleh semua orang. Setelah Miaokong, diliran Zichen. Mengenakan pakaian putih, Zichen tampak tampan dan percaya diri. Namun, popularitasnya tidak tinggi dan tidak ada sorakan. Tepat saat dia muncul, suara cemohan yang memekatkan telinga terdengar di alun-alun. Itu dia, Zichen. Si bajingan beruntung itu. Itu dia. Suara ejekan itu bagaikan ombak di lautan. Ombak demi ombak, terus menerus tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Sepertinya kamu lebih menderita daripada aku. Miaokong menoleh dan bercanda. Zichen merentangkan kedua tangannya tanpa daya. Dia sama sekali tidak peduli dengan ejekan itu. Karena hari ini, dia ingin menunjukkan kekuatannya yang paling kuat dan bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Inilah tujuan akhir Zichen. Hasil hari ini akan ditentukan dalam satu pertempuran. Zichen tidak perlu bersembunyi lagi. Alasan mengapa dia bersembunyi kemarin adalah karena dia takut seseorang akan merasa terancam dan memanfaatkan malam untuk menyerangnya. Setelah sorakan, terdengar sorak-sorai lagi. Sorak-sorai ini tidak lebih lemah dari sorakan. Lin Sui muncul di belakang Zichen dan disambut. Kemudian, ada lebih dari sepuluh orang. Di antara mereka adalah Ke Sui. Dia adalah seorang pemuda kekar yang menggunakan tangan besi untuk berjuang masuk ke dua puluh besar. Sangat bagus. Sang tetua agung berdiri di panggung tinggi, mengenakan jubah merah, dan sekali lagi berpidato. Melihat kalian semua, aku dapat melihat masa depan leluhur Nimbus Marsial. Leluhur Nimbus Marsial menjadi cemerlang karena kalian semua. Mari kita bertarung dan merangsang semua potensi kalian. Biarkan kami para orang tua melihat kekuatan kalian yang sebenarnya. Kerumunan itu mendidih karena kegembiraan. Dua puluh pemuda itu semuanya bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan semangat juang. Zichen adalah salah satunya. Hari ini, dia akan memamerkan kahliannya dan memasuki murid inti. Dia ingin mengejutkan dan membuat kagum semua orang dengan pertempuran hari ini. Baiklah, saya lihat kalian semua sudah siap. Mari kita mulai pertempurannya, kata Tetua Agung. Daftar pertarungan sudah diumumkan kemarin. Orang yang akan melawan Zichen adalah Lu Ben, seorang pemuda berusia 18 tahun yang menggunakan keterampilan tempur kelas 3, Pedang Pembelah Angin. Sama seperti Lin Ying. Hanya saja pemahaman Lu Ben tentang teknik bertarung lebih kuat. Dia hampir menyentuh esensi teknik bertarung. Dua puluh pemuda itu dibagi ke dalam sepuluh area pertempuran. Pertempuran pun segera dimulai. Di luar arena, Su Mengiau muncul seperti biasa. Namun, pada pertarungan pertama, dia tidak melihat Su E Lin. Sebaliknya, dia melihat Zichen. Aku ingin tahu seperti apa potensinya. Dia menyembunyikan kekuatannya kemarin, tetapi hari ini dia akan menunjukkan semuanya. Dia sangat berhati-hati, pikir Su Mengiau dalam hati. Matanya yang indah tampak dipenuhi rasa ingin tahu. Di sampingnya, Chen Feng memperhatikan setiap perubahan pada ekspresi Su Mengiau. Dia menatap Zichen, dan cahaya dingin yang tak terdeteksi melintas di matanya. Pada saat yang sama, mereka yang melihat Zichen menyembunyikan kekuatannya kemarin juga menatap Zichen. Wang Siong dan murid-murid dalam lainnya yang ingin melawan Zichen juga melakukan hal yang sama. Zichen, keberuntunganmu telah berakhir sejak kau bertemu denganku, Lu Ben. Lu Ben menghunus pedangnya yang panjang, memancarkan cahaya dingin. Ia menyeringai pada Zichen. Kekuatanmu tidak buruk. Kamu memiliki kesempatan untuk masuk sepuluh besar. Sayangnya, kamu bertemu denganku, kata Zichen dengan tenang. Kesombongan yang tak tahu malu. Zichen, belum terlambat bagimu untuk mengakui kekalahan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu jika kau terluka oleh pedangku. Lu Ben sangat marah, dan pedang panjang di tangannya mulai menari-nari. Lu Ben, beri Zichen pelajaran. Benar sekali, kita harus membiarkan bajingan beruntung ini melihat kekuatanmu. Katakan padanya bahwa keberuntungan hanyalah keberuntungan. Keberuntungan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan. Para murid dalam yang kemarin dikalahkan oleh Zichen karena keberuntungan, mulai berteriak di luar hari ini. Ayo bertarung. Kau punya satu kesempatan untuk bertarung. Zichen masih tenang saat menatap Lu Ben dan berkata dengan ringan. Huff. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk memblokir seranganku. Lu Ben mendengus dingin. Cahaya pedang itu tiba-tiba menyala dan menebas ke arah Zichen. Sementara cahaya pedang itu berkedip, Lu Ben telah menebas lebih dari sepuluh cahaya pedang. Seolah-olah jaring pedang yang tebal sedang bergerak ke arah Zichen. Tanpa memahami makna sebenarnya, cahaya pedangmu penuh dengan kekurangan. Melihat jaring bilah yang rapat itu, Zichen menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan penghinaan. Dia menggerakkan kakinya dan menghindari serangan terpadat dari jaring bilah itu dengan jarak sehelai rambut. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya dan meraung seperti seekor harimau. Harimau turun gunung. Sebuah pukulan dahsyat menembus rapatnya jaring pedang dan langsung mengenai dada Lu Ben. Peng. Setelah terdengar suara teredam, tubuh Lu Ben terlempar ke belakang, dan bila pedang panjang di tangannya pun langsung terjatuh dari tangannya. Lu Ben dikalahkan dalam satu pukulan. Awalnya masih ada tawa mengejek di sekitarnya, tetapi setelah kemenangan telak, Zichen, semua tawa mengejek itu berhenti tiba-tiba. Inilah arti sebenarnya dari keterampilan tempur. Bocah kecil ini benar-benar memahami arti sebenarnya dari keterampilan bertarung. Dari tiga jurus tinju harimau ganas, dia benar-benar berhasil menggunakan makna sebenarnya dari satu jurus. Bakatnya sangat bagus. Di panggung tinggi, ekspresi para tetua juga terkejut. Arti sebenarnya, mata indah sumeng yao berbinar. Dulu, hanya sedikit yang mampu memahami arti sebenarnya dari keterampilan bertarung di tahap kelima dari alam kisejati, tetapi semuanya mampu mendapatkan peringkat yang bagus. Dengan memahami makna sebenarnya, dia memiliki kekuatan untuk masuk sepuluh besar. Tapi apakah dia bersembunyi kemarin hanya untuk satu gerakan makna sebenarnya ini? Su mengyau bingung. Hanya satu gerakan yang memiliki arti sebenarnya. Chen Feng mengerutkan bibirnya. Saat itu, ketika dia berada di tahap kelima dari alam kisejati, dia memahami arti sebenarnya dari sebuah keterampilan tempur. Untuk benar-benar memahami makna sebenarnya, aku telah meremehkanmu. Mata Wang Xiong memancarkan cahaya dingin. Memangnya kenapa kalau itu hanya satu gerakan yang memiliki arti sebenarnya, tetap saja itu sampah, dan dia tetap harus mati. Kata seorang murid dalam di sampingnya. Pertarungan sepuluh besar sangatlah seru. Kemenangan tak terduga Zichen tentu saja menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, yang lain tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Telapak pembelah gunung. Wang Meng meraung, dan aura tajam terpancar dari tubuhnya. Telapak tangannya terangkat tinggi seperti pisau tajam, dan menebas ke depan dengan ganas. Peng! Dengan satu serangan, pemenangnya diputuskan. Keterampilan bertarung kelas dua, dan memahami arti sebenarnya, lawan sudah beruntung karena tidak mati. Tinju bintang meledak. Tubuh Huxeng tiba-tiba memancarkan aura yang dahsyat. Seluruh tubuhnya seperti bola api yang bisa meledak kapan saja. Seluruh tinjunya memancarkan cahaya putih, dan bertabrakan dengan tinju lawannya. Kaca! Suara tulang patah langsung terdengar. Lawan Huxeng terlempar dengan kedua lengannya tergantung. Keterampilan tempur tingkat dua lainnya yang memahami arti sebenarnya. Seribu pohon palem fata morgana. Lapisan-lapisan bayangan telapak tangan muncul di langit. Beberapa nyata, dan beberapa hanya ilusi. Ada ratusan jejak telapak tangan, menutupi langit dan menutupi bumi. Serangan Suelin juga dipenuhi dengan makna sebenarnya. Apa situasi ini? Para penonton di kejauhan sudah tercengang. Para tetua di panggung tinggi semakin terkejut. Kemunculan makna sebenarnya yang terus-menerus itu di luar dugaan mereka. Dibandingkan dengan makna sebenarnya dari keterampilan tempur tingkat tiga milik Zichen, makna sebenarnya dari keterampilan tempur tingkat dua milik yang lain adalah yang paling mengejutkan. Seperti yang diketahui semua orang, keterampilan tempur tingkat dua jauh lebih kuat daripada keterampilan tempur tingkat tiga. Keterampilan ini juga lebih sulit untuk dikembangkan. Namun, begitu seseorang memahami makna sebenarnya, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan keterampilan tempur tingkat pertama. Zichen yang sebelumnya mengejutkan semua orang, tampak terlalu biasa saja di hadapan niat pertempuran dari keterampilan pertempuran tingkat dua ini. Karena itu, dia diabaikan lagi. Jurus awan mengalir milik Miaokong telah mencapai tahap di mana ia dapat bergerak sesuai keinginan hatinya. Dengan teknik ini, ia hampir tak terkalahkan. Ia selalu menghindari serangan lawan dengan sangat tipis, lalu mengambil kesempatan untuk menyerang. Pada akhirnya, dia menang. Semua orang menang satu demi satu. Sepuluh teratas telah diputuskan. Akan tetapi, kenyataan bahwa kesepuluh orang itu memahami makna sebenarnya membuat para penonton di kejauhan menjadi gempar. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok dalam penilaian murid luar ini. Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Tidak diketahui apakah dia memuji atau mengejek. Menakjubkan. Semua orang benar-benar memahami makna sebenarnya. Bakat mereka juga luar biasa. Para penonton berseru. Di panggung tinggi, tetua agung itu masih tenang. Para tetua lainnya juga sedikit terkejut, tetapi hanya itu saja. Daftar sepuluh teratas telah diungkapkan. Wang Meng, Wu Seng, Miaokong, Lin Sui, Kesui, Luo Fei, Lin Mingcuan, Liu Luseng, Pang Lu Jia, dan Zichen. Kesepuluh orang itu telah memahami arti sebenarnya dari keterampilan bertarung mereka, tetapi Zichen berada di peringkat terakhir. Tak lama kemudian, peringkat lainnya muncul. Wang Meng melawan Luo Fei, Wu Seng melawan Lin Mingcuan, Miaokong melawan Liu Luseng, Lin Sui melawan Pang Lu Jia, dan Kesui melawan Zichen. Ada perbedaan lima peringkat antara kedua kubu. Babak kedua dimulai lagi. Kali ini pertarungannya jelas lebih sengit. He he, Zichen, kamu tidak menyangka bahwa kamu akhirnya akan jatuh ke tanganku, kan? Melihat Zichen di depannya, Kesui tertawa. Dia mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara berderak. Kau tidak menduganya, Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Tapi karena aku sudah bertemu denganmu, tentu saja aku tidak akan melupakan janjiku. Janji? Janji apa? Kesui tercengang. Aku akan memukulmu sampai ibumu tidak mengenalimu, kata Zichen. Anak baik, Kesui sangat marah hingga dia tertawa. Aku juga akan menepati janjiku dan memukul kepalamu hingga menjadi kepala babi. Keterampilan tempur tingkat tiga, Iron Fist. Begitu suaranya berakhir, Kesui mengayunkan tangan besinya, dan dengan suara siulan, dia meninju dengan ganas ke arah Zichen. Mengaum. 20. Zichen mengepalkan tangannya. Ki sejati mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan dia tampak berubah menjadi harimau ganas dalam sekejap. Kedua tinjunya saling bertautan. Fiersteiger Deschens the Mountain telah menyerang, tetapi segera diikuti oleh gerakan kedua, Fiersteiger Roar. Setelah serangan kedua, Zichen tidak berniat menyerang untuk ketiga kalinya. Itu karena dua gerakan sudah cukup. Tinju besi itu seperti palu besi, membawa angin kencang saat melesat ke arah wajah Zichen. Namun, setelah oman harimau itu, tinju Zichen juga tiba di depan tinju besi itu. Peng. Kedua tinju itu bertabrakan, menghasilkan suara teradam. Karena fisiknya yang kuat, tubuh Zichen hanya bergoyang sedikit sebelum akhirnya tidak bergerak lagi. Di sisi lain, Kesue merasakan gelombang energi mengalir keluar dari tinju Zichen, menyebabkan tubuhnya mundur tanpa sadar. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, dia mundur lebih dari sepuluh langkah. Kidan darahnya terus bergejolak. Ketika dia mundur ke langkah terakhir, dia tidak bisa menahan batuk darah. Anda. Kekuatan Zichen membuat ekspresi Kesue berubah. Selain pemahamannya tentang keterampilan pertempuran, Zichen tampaknya memiliki kekuatan lain. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Desir. Bayangan putih melintas di depan mata Kesue. Kesue melihat Zichen muncul di depannya, diikuti oleh sepasang tinju yang sangat cepat, seperti badai bunga pir. Peng, peng, peng. Kesue mengacungkan tinju besinya untuk menangkis. Namun kecepatannya tidak sebanding dengan Zichen. Terlebih lagi, masing-masing tinju Zichen sangat berat. Akhirnya, sebuah tinju menembus angin dari tangan besinya dan mendarat di wajah Kesue. Setelah ledakan keras, salah satu mata Kesue langsung berubah menjadi hitam. Setelah pukulan pertama, ada pukulan kedua. Kemanapun angin dari tinju itu lewat, Kesue terpaksa mundur. Setelah beberapa kali pukulan, wajahnya sudah bengkak. Pukulan Zichen sangat berat. Saat mendarat di wajah Kesue, pukulannya tidak terlalu berat. Namun, wajahnya tidak menjadi masalah karena bengkak. Lihat, itu Zichen. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Mereka yang sedang menonton pertandingan lain tanpa sengaja melihat pertandingan Zichen dan berseru kaget. Prestasi Kesue diraih dengan sepasang tangan besi. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Namun, dia dikalahkan oleh Zichen dalam satu gerakan. Kemudian, dia dipukuli oleh Zichen sampai dia bahkan tidak bisa melawan. Anak ini tidak sederhana. Dia sebenarnya memahami dua makna sejati. Mampu mengalahkan Kesue, tidak ada keraguan tentang kekuatan Zichen. Di luar arena, ada desahan keterkejutan, dan di panggung tinggi, para tetua juga sangat terkejut. Ujian kali ini sangat menarik, kata seorang tetua berjubah merah. Benar sekali, ada sepuluh orang yang telah memahami True Inten, dan empat di antaranya bahkan telah memahami True Inten dari keterampilan pertempuran kelas dua. Lumayan, kata sesepuh lainnya. Ujian kali ini jauh lebih berbakat daripada yang sebelumnya. Beberapa tetua menatap Zichen dengan heran. Kemudian, mereka melihat ke arah lain, tempat Wu Seng sedang bertarung. Sepanjang jalan, beberapa tetua menatap Wu Seng. Mereka tampak sangat tertarik pada murid misterius ini. Itu belum tentu benar. Tetua agung yang tenang itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, dulu ada pemilihan murid yang bahkan lebih jenius dari ini. Namun, mereka semua ditekan oleh satu orang, membuat mereka tampak membosankan dan tidak bersemangat. Para tetua lainnya menoleh dan menatap tetua agung itu. Tiba-tiba, mata seorang tetua berbinar dan berkata, Tetua agung, apa yang Anda bicarakan adalah? Benar sekali, itu kelompok Chen Feng. Mata tetua agung itu dipenuhi dengan kekaguman. Dalam kelompok itu, Chen Feng telah memahami seperangkat lengkap keterampilan pertempuran kelas 2. Dia mendominasi generasi murid yang lebih muda dengan cara yang kejam. Karena itu, dia dihargai oleh pemimpin sekte dan diterima sebagai murid inti. Satu set lengkap keterampilan pertempuran kelas 2. Beberapa tetua telah melihat pertempuran itu dengan mata kepala mereka sendiri, sementara beberapa hanya mendengarnya. Namun hari ini, setelah mendengar kata-kata tetua agung itu, wajah mereka yang belum melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri sedikit berubah. Bakat seperti itu jauh lebih tinggi dari mereka. Chen Feng adalah murid inti nomor 1 dari Nimbus Martial Ancestor. Selain itu, dia juga orang paling berbakat di Nimbus Martial Ancestor. Di Nimbus Martial Ancestor, hanya orang paling berbakat yang bisa mewarisi posisi pemimpin sekte berikutnya. Setelah pertempuran sengit, hasil pertempuran telah diputuskan. Wang Siong, Wu Seng, Miaokong, Lin Sui, dan Zichen menang. Dan Zichen juga menepati janjinya dan memukul kepala Kesui menjadi dua, mengubahnya menjadi kepala babi. Ibu Kesui tidak akan bisa mengenalinya. Tunggu saja. Sebelum pergi, Kesui menatap kepala babinya dan berkata dengan galak. Namun karena wajahnya besar dan mulutnya bengkak, dia tidak dapat berbicara dengan jelas, membuat kata-katanya terdengar lucu. Zichen tidak menggunakan terlalu banyak tenaga. Luka-luka Kesui hanya dangkal, dan tidak melukai otak atau tulangnya. Setelah beberapa hari istirahat, dia akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, itu tidak akan memengaruhi pertempuran berikutnya. Pertarungan berikutnya adalah untuk lima orang terakhir. Kesui, dengan kepala babi, berulang kali mengayunkan tangan besinya dan menang melawan dua orang, mengubah dua orang lainnya menjadi kepala babi. Dengan demikian, ia berada di peringkat ke-6. Setelah menang, dia bahkan melambaikan tangan besinya dan pamer kepada Zichen. Namun setelah melihat senyum tipis Zichen, wajahnya berubah. Setelah lima yang terakhir diputuskan, tibalah saatnya untuk lima yang teratas. Dibandingkan dengan yang terakhir, yang pertama hanyalah makanan pembuka. Bagian yang benar-benar menarik akan segera tiba. Lima pertempuran teratas harus diundi. Dua lawan dua dalam pertarungan, dan satu orang akan mendapat baik. Lakukan yang terbaik. Di depan kotak Lotere, Lin Sui mengepalkan tangan kecilnya ke arah Zichen, matanya yang besar dipenuhi dengan semangat. Lakukan yang terbaik juga. Zichen mengangguk. Hasil Lotere segera keluar, tetapi hasil ini juga sangat dramatis. Miaokong melawan Wu Seng, Lin Sui melawan Wang Meng, dan Zichen mendapat baik. Ini adalah keberuntungan yang tak terduga. Satu orang yang mendapat baik sama saja dengan sudah maju. Dengan kata lain, mereka sudah berada di posisi tiga teratas. Saat hasil ini keluar, penonton bersorak, dan terdengar pula suara kekecewaan. Sui, R hanya berada di level kelima Zenki. Meskipun pemahamannya tentang keterampilan bertarung bagus, dia jelas bukan lawan Wang Meng. Tapi bisa masuk lima besar sudah sangat bagus. Su mengyau berbisik di kejauhan. Sudah bagus bisa masuk lima besar. Tapi anak bernama Zichen itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar mendapat baik. Chen Feng juga berkata dengan acuh tak acuh. Melihat angka dua di tangannya, wajah muda Lin Sui tersenyum pahit. Dia tidak sebanding dengan Wang Meng, yang berada di tingkat ke-6 Zenki. Pertempuran dimulai. Di panggung tinggi, seorang tetua berkata dengan acuh tak acuh. Karena ini adalah pertempuran terakhir, maka pertempuran dilakukan satu per satu. Miaokong, yang memperoleh nomor satu, bertarung melawan Wu Seng terlebih dahulu. Di awal pertarungan, Miaokong masih menggunakan teknik lamanya, yaitu gerakan kaki yang ringan. Setelah berhasil menghindari serangan Wu Seng dengan jarak seujung rambut, ia memanfaatkan celah yang terbuka dari lawan untuk menyerang. Setelah pertempuran, Miaokong benar-benar memperoleh beberapa hasil baik. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Jelas, mereka bersorak untuk Miaokong yang tidak menarik perhatian. Si kecil ini masih menyembunyikan kekuatannya. Apakah dia pikir dia bisa menang hanya karena dia berada di tingkat ke-5 Zenki? Di panggung tinggi, seorang tetua terkekeh. Haha, anak muda memang selalu sedikit sombong, kata sesepuh lainnya. Starburst Fizz hanya tinggal selangkah lagi untuk memahami makna sebenarnya. Bakat Wu Seng sangat tinggi, hampir menyamai Chen Feng. Tetua lainnya mendesah. Tetua pertama masih beristirahat dengan mata terpejam. Mendengar percakapan para tetua lainnya, tetua kedua menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Setelah pertempuran itu, Miaokong tidak mengalami kerugian sama sekali. Sebaliknya, ia berada di posisi yang lebih unggul. Wu Seng benar-benar menunjukkan kekuatannya. Aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket. Dalam sekejap, kekuatannya mencapai tingkat ke-6 Zenki. Kemudian, Starburst Fizz-nya ditampilkan secara ekstrim, memberikan pukulan yang kuat. Peng! Setelah suara teredam, Miaokong terbang mundur puluhan meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Menghadapi Wu Seng, yang berada di Zenki tingkat ke-6, Miaokong dikalahkan. Kekuatan Wu Seng membuat semua orang berteriak kaget. Pada saat ini, banyak orang merasa bahwa mereka telah salah menilai dirinya. Sebelumnya, mereka mengira Wang Meng adalah yang terkuat, tetapi sekarang setelah kekuatan Wu Seng terungkap sepenuhnya, ia menjadi lawan terbesar Wang Meng. Sambil memegang angka 2 di tangannya, mata Wang Meng tampak berwibawa. Tentu saja, itu bukan karena dia berhadapan dengan Lin Sui, tetapi karena dia memikirkan peluangnya untuk menang melawan Wu Seng. Namun setelah dihitung-hitung, tampaknya peluangnya hanya 50%. Ekspresi Wang Meng sangat muram. Di dunia luar, ekspresi Wang Siong sama. Dia tidak menyangka Wu Seng yang misterius akan muncul entah dari mana. Peluangnya yang 100% menjadi 50%. Dia marah. Sialan, dari mana dia datang? Wang Siong mengumpat dengan marah. Zichen bersama Lin Sui, berbisik satu sama lain. Di sekeliling mereka, ada tatapan membunuh dan cemburu. Ada apa? Kamu tidak punya harapan untuk menang. Zichen tertawa pelan. Lin Sui dengan imut menjulurkan lidahnya dan berkata, tidak banyak harapan. Zichen tersenyum misterius dan berkata, lakukan yang terbaik. Lin Sui mengangguk, lakukan yang terbaik. Babak pertama pertempuran berakhir. Miaokong kembali dengan kecewa, tetapi dia tidak tertekan. Tidak buruk. Zichen dan Lin Sui keduanya mengangguk. Miaokong hanya tersenyum. Ronde pertama telah berakhir. Wu Seng menang. Ronde kedua dimulai. Lin Sui melawan Wang Meng. Suara tetua terdengar dari panggung tinggi. Wang Meng tertawa sinis dan berjalan menuju peron. Lin Sui hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Zichen. Zichen berteriak, tunggu. Suara Zichen menarik perhatian semua orang. Zichen, ada apa? Zichen akhirnya menunjukkan kekuatannya setelah dua pertempuran berturut-turut. Meskipun dia tidak senang karena kata-katanya disela, tetua itu tidak kehilangan kesabarannya. Sebaliknya, dia mempertahankan ekspresi yang menyenangkan. Apa yang dilakukan orang ini? Yang lain juga sangat bingung. Hanya wajah cantik Su Meng Yao yang tersenyum tipis. Dia sepertinya sudah bisa menebaknya. Mata Lin Sui penuh dengan senyuman. Penatua, saya ingin bertanya apakah saya dapat menukar lot saya dengan lot Lin Sui. Saya ingin bertarung di ronde ini. Zichen berkata dengan hormat. Ini. Semua orang tercengang. Apakah dia bodoh? Dia pasti akan kalah jika bertarung dengan Wang Meng. Jika dia tidak bertarung, dia pasti akan masuk tiga besar. Huff, dia benar-benar berpikir untuk menggunakan cara ini untuk mendekati gadis-gadis. Sungguh tidak tahu malu. Wah, tampan sekali. Para murid memiliki pendapat yang berbeda. Mata beberapa murid perempuan bersinar. Terima kasih.